Live Iron Gu adalah gu peringkat dua, berbentuk seperti briket batu bara, berukuran kepalan tangan dan berwarna hitam pekat, dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba perak putihnya ke dalamnya, dan Live Iron Gu melayang, berputar sendiri sebelum memuntahkan aura besi seperti kabut hitam dari lubangnya. Kelabang emas gergaji mesin melingkari kaki Fang Yuan, karapas emas gelapnya penuh bekas luka, dan dua baris gerigi peraknya rusak. Namun, saat ki besi melonjak dan menutupi bekas luka ini, bekas luka itu perlahan-lahan terhapus. Aura besi hitam terus berkurang, dan dua baris gerigi Chen So Golden Centipede tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Healing Gu dibagi ke dalam kategori berbeda, beberapa menyembuhkan Gu Masters, beberapa menyembuhkan segala macam luka, dan beberapa menargetkan cacing Gu. Bagi kelabang emas Chen So, Gu besi hidup adalah Gu penyembuhnya. Satu jam kemudian, Live Iron Gu menjadi lebih kecil, dari briket batu bara seukuran kepalan tangan hingga seukuran kelereng, sebelum akhirnya menghilang. Itu adalah Gu yang bisa dibuang. Namun pengorbanannya ditukar dengan kesembuhan Chen So Golden Centipede. Kelabang emas Chen So sekarang tampak baru. Dua baris gerigi perak itu seterang baru, bersinar dengan cahaya dingin. Pada karapas emas gelap, sebagian besar bekas luka telah sembuh. Hanya lima atau enam bekas luka dangkal yang tersisa di tubuhnya. Tapi ini bukan masalah besar, karena dalam beberapa minggu, bekas luka tersebut akan hilang karena kemampuan pemulihan Chen So Golden Centipede sendiri. Tapi tanpa Live Iron Gu, yang mengandalkan kemampuan pemulihan Chen So Golden Centipede sendiri, dibutuhkan setidaknya setengah tahun agar geriginya tumbuh sepenuhnya. Chen So Golden Centipede tangguh dan lembut. Meskipun ia mengonsumsi lebih sedikit cairan primeval dan memiliki serangan yang kuat, ia terlalu tangguh dan memiliki kekurangan dalam kemampuan pemulihannya. Segala sesuatu di dunia ini seimbang, dan tidak ada Gu yang maha kuasa. Ada kelebihan dan kekurangannya. Bahkan Gu peringkat enam, peringkat tujuh ke atas mengikuti hukum alam ini. Dengan cara ini, kekuatan pertarungan kelabang emas gergaji mesin telah pulih sepenuhnya. Fang Yuan mengulurkan tangannya, dengan ringan menyentuh karapas kelabang emas gergaji mesin yang dingin, wajahnya sedikit pucat. Wajah pucatnya dipenuhi keringat dingin. Sialan, saat ini, Fang Yuan mengertakan gigi, tangan kirinya tanpa sadar menutupi perutnya. Kesadarannya memasuki celah itu, hanya untuk melihat bahwa laut purba putih keperakan itu sunyi senyap, seluruh celah itu dipenuhi dengan kekuatan yang menindas. Semua gu lainnya ditekan dengan keras ke samping. Hanya jangkrik musim-semi-musim gugur di tengah celah di atas laut yang memancarkan cahaya kuning dan hijau yang indah. Pada saat ini, tidak hanya sayap jangkrik musim-semi-musim gugur yang pulih, tetapi bahkan tubuh utamanya pun menjadi lebih berkilau. Ibarat sebuah benda yang jatuh, semakin rendah ia jatuh maka semakin cepat pula jatuhnya. Kecepatan pemulihan jangkrik musim-semi-musim gugur juga sama. Setelah melewati masa awal yang sulit dan lambat, semakin banyak waktu berlalu, semakin cepat kecepatan pemulihannya. Maka, masalah pun datang. Jangkrik musim-semi-musim gugur adalah Master Gu peringkat 6, sedangkan Fang Yuan hanyalah Master Gu peringkat 3. Aperturnya lambat laun sulit menahan jangkrik musim-semi-musim gugur. Di masa lalu, jangkrik musim-semi-musim gugur sangat lemah dan beban pada Aperture tidak berat. Namun kini, jangkrik musim-semi-musim gugur berangsur pulih dan menunjukkan kekuatan Gu peringkat 6, menyebabkan celah Fang Yuan seperti kuil kecil tidak mampu menampung Dewa Agung. Jika ini terus berlanjut, sebelum ayah dan anak perempuan Tai mengetahui kebenarannya, aku mungkin akan mati karena jangkrik musim-semi-musim gugur. Saat hujan, turunlah. Solusi sebenarnya adalah meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Saat dia menjadi Master Gu peringkat 6, Aperturnya akan memiliki kemampuan untuk menahan jangkrik musim-semi-musim gugur. Namun cara ini akan memakan waktu terlalu lama. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menggunakan total 400 tahun untuk mencapai peringkat 6. Dia sekarang adalah talenta kelas C dengan budidaya peringkat 3. Untuk berkultivasi ke peringkat 6, dia benar-benar kekurangan waktu. Selain itu, ada solusi sementara. Itu adalah mengeluarkan jangkrik musim-semi-musim gugur dari celahnya dan membiarkannya hidup di luar tubuhnya. Namun metode ini juga memiliki kelemahan yang besar. Pertama, jangkrik musim-semi-musim gugur bukan lagu pertempuran dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, lebih aman menyembunyikannya di celah. Kedua, ketika gu peringkat 6 muncul, hal itu akan mengganggu hukum dan menyebabkan fenomena di area tertentu. Selama ia berada di area tertentu untuk waktu yang lama, akan ada sekelompok Master Gu yang kuat yang tertarik padanya. Fang Yuan sekarang berada di desa, ada banyak orang dan dia diawasi oleh ayah dan anak perempuan Tai. Begitu jangkrik musim-semi-musim gugur keluar dari tubuhnya, ia akan segera menyadarinya. Karena itu, dia hanya bisa bertahan. Kecepatan pemulihan jangkrik musim-semi-musim gugur semakin cepat. Kalau terus begini, aku tidak punya banyak waktu lagi. Ketika saya mendapatkan 40 ribu batu Yuan dari Gu Yue dan Mo Chen, saya akan memetik teratai harta karun esensi surgawi dan pergi. Sedangkan untuk ayah dan anak Tai, saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa menunda masalah ayah dan anak Tai. Tapi sekarang, jangkrik musim-semi-musim gugur tidak memberinya waktu untuk menunda. Dia sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan waktu sangat mendesak. Setiap menit dan detik yang dia buang semakin mengurangi peluangnya untuk bertahan hidup. Situasi di mana para Master Gu mati karena cacinggu mereka sendiri bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak Master Gu yang secara paksa menggunakan cacinggu mereka dan mati karena serangan balik dari kekuatan cacinggu. Belum lagi jaraknya, contoh Gu Yue dan King Su ada tepat di depannya. Enam keping batu emas ungu, masing-masing seukuran kepalan tangan. Dengan budidaya Fang Yuan saat itu, ia sebenarnya berhasil membuka lima buah di tempat. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak cairan primeval. Tata pantai ruonan terpaku pada baris yang relevan dalam surat itu sambil tertawa puas. Tai Sueleng mengangguk, kamu akhirnya menemukan titik mencurigakan di sini. Lumayan, hanya dengan memperhatikan kamu bisa menemukan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Tapi apa yang bisa anda simpulkan dari hal mencurigakan ini? Tai ruonan menutup matanya dan mengaktifkan intuisinya, Gu. Dalam kegelapan, dia merasakan kilatan inspirasi di benaknya. Dia tiba-tiba membuka matanya, intuisi memberitahuku bahwa Fang Yuan sudah memiliki cacing likor. Tetapi intuisi kadang-kadang bisa salah, tidak bisa mewakili bukti. Tai Sueleng mengingatkan. Tidak mudah mendapatkan bukti. He he, selama dia punya cacing likor, dia harus memberinya makan. Selama diberi makan, akan ada jejak yang tertinggal. Bibir Tai ruonan melengkung, ayo pergi. Kami akan mencari Gu Yue Fang Zheng. Sebagai adik laki-lakinya, dia pasti paling akrab dengan Fang Yuan. Kamu bertanya tentang masa lalu kakak. Ekspresi Fang Zheng menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia menghela nafas dan mengingat kembali, kakak laki-laki adalah orang yang luar biasa di masa lalu. Dia menunjukkan bakatnya sejak muda dan menulis banyak puisi, menyebabkan seluruh desa memperhatikannya. Saat itu, saya kagum dan mengaguminya. Dalam hati saya, dia seperti gunung yang tidak dapat saya daki. Mungkin karena dia berdiri terlalu tinggi dan terjatuh. Nanti pada upacara bakatnya, ia diuji hanya memiliki bakat kelas C, sehingga ia sempat putus asa dalam waktu yang lama. Dia tidur di kelas dan tidak pulang ke rumah pada malam hari, mabuk sepanjang hari. Sejak saat itu, saya mengerti bahwa kakak laki-laki juga manusia. Tunggu, kamu bilang mabuk. Tai Ruonan dengan tajam merasakan kata kunci ini dan memicinkan matanya. Ya, ada suatu masa ketika dia mabuk berat. Huh, mungkin kenyataannya terlalu kejam. Dia mendapat nilai C, tetapi saudaranya mendapat nilai A, dia mungkin tidak bisa menerimanya. Sebenarnya jika saya menempatkan diri saya pada posisinya, saya bisa memahami perasaan dan perasaannya. Kata Fang Zheng. Kalau begitu izinkan saya bertanya, sejak saat itu, apakah Fang Yuan akan membeli anggur sesekali? Tai Ruonan bertanya lagi. Ya, sejak saat itu, kakak jatuh cinta pada anggur, dan menghabiskan banyak uang untuk itu. Ada suatu masa ketika dia kecanduan anggur bambu hijau. Itu adalah makanan khas desa kami, anggur yang sangat mahal. Dia dengan sengaja merampok uang saku batu Yuan teman-teman sekelasnya, hanya untuk membeli anggur. Tingkah laku seperti ini keterlaluan, sampai-sampai tidak ada satupun siswa yang menyukainya. Kenapa? Ada masalah di sini. Pada akhirnya, Fang Zheng mengungkapkan keraguannya. Ada masalah besar. Saya curiga cacing likor milik kakakmu itu bukan didapat dari judi batu, tapi dia sudah memilikinya sejak lama. Kemabukan kakakmu hanyalah sebuah pertunjukan. Motif sebenarnya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memperoleh cacing likor dan memberinya makan. Tai Ruonan menjawab dengan suara rendah. Apa? Fang Zheng mendengar ini dan berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Berita ini terlalu mengejutkan. Apa yang kamu katakan tadi, membuatku semakin curiga. Di mana kakakmu biasanya membeli wine. Saya perlu menyelidiki lebih lanjut. Tai Ruonan juga berdiri. Dia berpacu dengan waktu, penuh energi, dan cepat dalam tindakannya. Di seluruh desa, hanya ada satu tempat yang menjual anggur bambu hijau, dan itu adalah satu-satunya penginapan. Kalau begitu aku akan pergi. Tai Ruonan berbalik dan pergi. Tunggu, aku, aku akan pergi bersamamu. Fang Zheng ragu-ragu sejenak, lalu mengejarnya. Setengah jam kemudian, Tai Ruonan berjalan di Jalan Biru, dan menyimpulkan, saya sudah bertanya kepada pemilik penginapan, situasinya sudah sangat jelas. Fang Yuan membeli begitu banyak anggur untuk tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk memberi makan cacing likor. Setelah itu, dia sengaja pergi ke perjudian batu, untuk mengekspos cacing likor di depan semua orang. Semua ini direncanakan olehnya. Di sampingnya, Bu Yue Fang Zheng berjalan dengan linglung, wajahnya agak tak bernyawa. Dia tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Ada suatu masa ketika dia memandang rendah Fang Yuan, berpikir bahwa dia dekaden dan mencela diri sendiri. Sejak saat itu, dia merasa bahwa puncak masa lalu tidak lagi terjangkau. Namun sebenarnya, semua ini adalah penyamaran Fang Yuan, penampilannya, plotnya. Orang-orang di sekitarnya, semuanya berada dalam kegelapan, dan berlarian berputar-putar. Dan dia, Bu Yue Fang Zheng, tidak terkecuali meremehkan kakak laki-lakinya di masa lalu, meremehkannya sekarang, itu tampak seperti lelucon yang penuh ejekan. Kakak, di dalam hatimu, siapa aku ini? Apakah aku menjadi lelucon di matamu ketika kamu berpura-pura mabuk? Kakak laki-laki, kamu sangat licik, dalam hatimu, apakah aku begitu kekanak-kanakan sehingga kamu bisa mencibirku? Fang Zheng meraung dalam hatinya. Dia malu, dia marah. Dia merasa seperti sedang dipermainkan oleh Fang Yuan, selama ini, memerankan permainan yang menggelikan dan kekanak-kanakan. Dia bisa merasakan rasa jijik Fang Yuan terhadapnya. Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? 182. Suatu ketika, dalam hati Fang Zheng, Fang Yuan seperti gunung, begitu tinggi sehingga dia tidak bisa mendakinya. Suatu ketika, Fang Zheng berpikir bahwa bayangan gunung ini akan menyelimuti dirinya selama sisa hidupnya. Namun kehidupan memberinya kejadian tak terduga. Kemunduran Fang Yuan, membuat Fang Zheng melihat kelemahannya. Gunung di hati Fang Zheng runtuh. Namun, jadi ini hanya penampilan kakaknya, sebuah sandiwara. Gunung yang sempat runtuh di dalam hatinya, kini seolah diselimuti lapisan kabut misterius. Saudaraku, kamu orang seperti apa? Baru pada saat itulah Fang Zheng menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan saudara kandungnya. Rencana Fang Yuan terlalu dalam, kemampuan aktingnya, dan kekejaman pembunuhan, membuatnya merasa sangat asing. Perasaan tidak terbiasa ini, bercampur dengan ketakutan yang bahkan Fang Zheng tidak mau akui. Perasaan terkutuk ini kembali ke hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan rasa takut ini, yang membuatnya secara tidak sadar mengikuti jejak Tai Ruonan. Nyonya Tai, terima kasih telah membiarkanku menemukan kebenaran, dan melihat sisi lain dari kakakku. Membantu Anda berarti membantu saya, beritahu saya, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Fang Zheng berkata dengan tulus. Tai Ruonan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, pada dasarnya saya tahu apa yang perlu saya ketahui. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana datangnya cacing likor milik Fang Yuan? Kamu benar, ini sangat aneh. Keadaan kakak saat itu, dia belum mewarisi warisan orang tuanya, dan bakatnya hanya kelas C, dan dia baru saja mulai berkultivasi. Dari mana dia mendapatkan cacing likor? Fang Zheng mengerutkan kening. Hanya ada dua alasan untuk situasi ini. Yang pertama adalah sponsor orang lain, yang kedua adalah warisan. Siapa yang akan berinvestasi pada orang dengan bakat kelas C? Jika itu warisan, lalu apa itu? Memikirkan hal ini, Tai Ruonan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Warisan, 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 warisan. Kata itu terus terulang di benaknya. Dia berpikir keras. Kalau itu warisan, maka semuanya masuk akal. Pertama, asal-muasal cacing likor dapat dijelaskan. Kedua, kami punya motif pembunuhan Jia Jin Seng. Jantung Tai Ruonan berdebar-debar. Pertanyaan utama yang membingungkannya adalah motif pembunuhan tersebut. Selalu ada motif pembunuhan. Fang Yuan mengungkapkan cacing likor. Jia Jin Seng ingin membelinya. Namun nilai cacing likor tersebut masih tergolong rendah dan belum cukup untuk dijadikan motif pembunuhan. Tetapi jika Jia Jin Seng, yang tidak mau rugi, bersikeras membeli cacing minuman keras Fang Yuan, lalu mengikutinya dan menemukan warisan tersembunyi. Apa yang akan dilakukan Henry Fang? Hehehehe. Tai Ruonan tertawa. Fang Zeng memberinya tatapan aneh. Tai Ruonan berbalik, saya ingin memeriksa sejarah suku Guyue. Fang Zeng menggelengkan kepalanya dan merentangkan tangannya. Catatan sejarah disimpan di area terlarang keluarga. Bagaimana orang luar bisa membacanya? Kalau begitu, bisakah kamu masuk? Fang Zeng menggelengkan kepalanya. Dia pasti seorang penatua. Begitukah? Apa yang harus aku lakukan? Tai Ruonan mengerutkan kening. Nona Tai, mungkin saya bisa membantu Anda. Seorang wanita tua berlengan satu keluar dari bayang-bayang. Itu tidak lain adalah Guyue Yaoji. Dia masih menjadi ketua fraksi kedokteran. Namun, sejak dia memundurkan diri dari posisinya dan digantikan oleh Guyue Zeng, dia telah memotong lengannya sendiri. Kekuatannya telah menyusut hingga tingkat yang tak terbayangkan. Namun keinginan untuk mendapatkan kekuasaan sudah tertanam kuat dalam tulangnya. Dia sangat memahami bahwa bekerja dengan Guyue Zeng hanyalah solusi sementara. Hanya dengan menjatuhkan faksi Mo dia akan memiliki modal untuk mengambil kembali posisinya sebagai tetua dari faksi kedokteran. Untuk menjatuhkan faksi Mo, yang harus dia lakukan hanyalah mematikan harapan mereka. Dan harapan ini tentu saja adalah Guyue Fang Yuan. Penyelidik ilahi Tai, sejujurnya, aku telah memperhatikanmu sejak lama. Silakan ikuti saya, saya akan membawa Anda ke area terlarang keluarga. Hehehe, kalau lain waktu pasti tempat itu dijaga ketat. Namun sayangnya, saya sekarang bertugas menjaga kawasan terlarang. Guyue Yao Ji tertawa sinis. Tentu saja dia ingin orang lain melakukan pekerjaan kotornya, tetapi jika Fang Yuan tidak bersalah, dia tidak akan pelit menjebak dan memfitnahnya. Di ruang rahasia di gua bawah tanah, Tai Ruonan melihat manual rahasia yang mencatat sejarah klan Guyue. Dari generasi pertama, ketika desa Guyue baru saja dibangun, hingga masa kemasannya, dan kini berada dalam kesulitan. Panduan rahasia mencatat semua peristiwa sejarah besar dan kecil dalam ratusan tahun ini, dengan sangat rincin. Pemimpin klan generasi pertama ini memiliki asal-usul yang misterius, dia mendirikan desa Guyue sendirian. Dia kemungkinan besar adalah seorang kultifator iblis. Tai Ruonan membalik-balik beberapa halaman pertama dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ini bukan apa-apa. Banyak master Gu yang jahat, ketika mereka bosan berkeliaran, akan memilih untuk memulai sebuah keluarga dan mendirikan klan. Ratusan tahun kemudian, mereka akan berubah dari hitam menjadi putih, dan keturunan klan ini akan menjadi orang-orang saleh. Ada banyak situasi seperti itu, tidaklah aneh. Kata Tai Sueleng di samping. Lalu kejahatannya yang sebelumnya, apakah dihapuskan begitu saja? Ekspresi Tai Ruonan terlihat marah, para master Gu iblis ini melakukan kejahatan, dan ketika mereka lelah, mereka akan menetap dan menikmati masa tua mereka. Bukankah ini terlalu mudah untuk melepaskan mereka? Tai Sueleng menghela nafas pelan, Ruonan. Ketika saya masih muda, saya seperti Anda, berpikir bahwa yang hitam di dunia ini adalah hitam, dan yang putih adalah putih. Namun ketika Anda melihat lebih jauh, Anda akan menemukan bahwa dunia ini sebenarnya berwarna abu-abu. Terkadang, hitam bisa berubah menjadi putih, dan putih bisa berubah menjadi hitam. Beberapa orang kulit hitam mungkin tidak lebih jahat daripada orang kulit putih, dan beberapa orang kulit putih mungkin memiliki dosa yang lebih dalam. Selain itu, para master Gu iblis juga mempunyai kesulitannya sendiri. Tapi, master Gu yang sale mengendalikan sumber daya budidaya, sedangkan master Gu yang jahat sendirian dan hanya bisa mengandalkan beberapa metode ekstrim. Seperti pemimpin klan generasi pertama, bisa bertobat sudah menjadi contoh yang baik. Setidaknya dia tidak lagi berbuat jahat, berubah dari hitam menjadi putih, dan berkontribusi pada jalan yang benar. Tai Sueleng menghibur, tapi gadis muda Tai Ruonan tidak yakin. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tegas, Ayah, salah jika ayah bersimpati dengan para master Gu yang jahat seperti ini. Putih itu putih, hitam itu hitam. Jika mereka melakukan kejahatan, mereka harus dihukum. Jika mereka melanggar hukum, mereka harus dihukum. Jika tidak, di mana keadilan, di mana keadilan, di mana hukum. Ini bukan simpati. Di mana ada orang, di situ ada manfaatnya. Di mana ada manfaat, di situ ada kejahatan. Selama manusia masih ada, kejahatan tidak akan berhenti. Anakku, lambat laun kamu akan menyadari bahwa kekuatan seseorang terlalu lemah. Nada suara Tai Ruonan penuh dengan perubahan dan kesedihan. Lupakan saja, masih terlalu dini bagimu untuk membicarakan hal ini. Kamu harus fokus menyelesaikan kasus ini. Ya, ayah. Tai Ruonan mengerutkan bibirnya, tidak mengingat kata-kata suram Tai Sueleng. Ketika orang masih muda, mereka selalu berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia. Namun ketika mereka beranjak dewasa, lambat laun mereka akan menyadari bahwa menjaga sifat sendiri dan tidak diubah oleh dunia sudah merupakan sebuah kesuksesan besar. Gadis muda itu terus membaca, tapi tangannya tiba-tiba berhenti. Pemimpin klan generasi keempat, biksu bunga anggur, minuman keras, cacing minuman keras, matanya bersinar. Arus listrik berkedip-kedip, dan gigi tajam seperti bilah, bersinar dengan cahaya dingin. Serigala petir yang ganas menerkam ke arah Bai Ningbing, cakarnya membentuk bayangan di udara. Bai Ningbing tidak bergerak, dan di mata birunya, cakar serigala petir yang hirup pikuk itu semakin besar, tapi dia tidak berniat menghindar. Tiba-tiba, pelangi putih keluar dari lubang di perutnya. Pelangi meledak, dan cahaya putih turun seperti hujan. Di tengah hujan cahaya, seekor ular putih anggun muncul, kumis perak panjangnya berkibar seperti pita abadi. Menghadapi gu ular peringkat lima ini, serigala petir hirup pikuk yang melolong arogan beberapa saat yang lalu segera menjadi lesu dan ingin mundur. Tapi ular abadi berwujud putih itu membuka mulutnya dan dengan ringan mengeluarkan awan kabut. Kabut putih tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, menutupi hirup pikuk serigala petir. Penglihatan serigala petir yang hirup pikuk itu tertutup oleh kabut ini, dan ia dengan cemas melompat mundur. Namun tidak peduli bagaimana ia bergerak, kabut putih ini mengikutinya seperti bayangan, menutupi tubuhnya dan mencegahnya melarikan diri. Kemampuan gu ular abadi berbentuk putih adalah kabut labirin ini. Setelah menutupinya, hal itu dapat menyebabkan musuh kehilangan arah, dan pandangan mereka akan dipenuhi kabut putih. Binatang buah seperti serigala petir memiliki penglihatan yang kuat, namun pendengarannya lemah. Serigala petir yang hirup pikuk juga sama. Saat ini, organ inderanya yang paling kuat telah dikaburkan, dan ia melolong dengan cemas. Saat ia bergerak, ia menabrak banyak pohon dan bebatuan, menjadi semakin mengamuk. Melolong. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan meraung, mengeluarkan sinar petir biru. Petir menyambar ke arah Bai Ningbing, tapi Bai Ningbing tidak punya niat untuk menghindar. Retakan. Petir itu menyambar dada Bai Ningbing, menembusnya. Bai Ningbing perlahan menundukkan kepalanya, dan lubang besar yang tercipta oleh petir memungkinkan dia untuk melihat bagian belakang dari depan. Namun dengan sangat cepat, luka besar ini mulai membeku. Lapisan es putih menutupi lukanya, dan tak lama kemudian es tersebut mencair, berubah menjadi daging dan darah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari fisik jiwa es gelap utara. Aku adalah es, dan es adalah aku. Cedera fatal yang dialami Master Gu biasa bisa disembuhkan dalam beberapa tarikan napas untukku. Bai Ningbing menghela nafas dalam hatinya, lalu perlahan mengangkat lengan kanannya. Lengan kanannya awalnya patah, tapi sekarang dengan fisik jiwa es gelap utara, lengan itu sudah pulih ke keadaan semula. Ular putih abadi Gu juga merasakan aura fisik jiwa es gelap utara, dan memasuki celahku. Fisik jiwa es gelap utara dapat menarik cacing Gu tipe air. Ia sangat kuat, namun sangat lemah. Bai Ningbing menghela nafas ke arah langit. Saat ini, dia tidak menekan kultivasinya. Fisik jiwa es gelap utara semakin kuat, tapi dia juga merasa kematiannya semakin dekat. Yang abadi masih belum bergerak. Pada saat ini, pemimpin klan Bai berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, Ular Gu ini tidak mengenaliku, tapi tertarik oleh aura tubuh jiwa es gelap utara milikku, dan berpindah dari mata air roh ke celahku. Hanya ketika saya dalam bahaya, dan hidup saya dalam bahaya, barulah saya akan keluar untuk melindungi saya. Namun ular abadi berwujud putih itu tidak dimurnikan oleh Bai Ningbing, sehingga efek perlindungannya sangat terbatas. Misalnya, kilatan petir serigala yang hirup pikuk terlalu cepat, dan ular abadi berwujud putih tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan Bai Ningbing tersambar. Pada akhirnya, ular abadi berwujud putih itu bukanlah Gu yang bertahan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Jiang Fan dan katak penelan sungai juga seperti ini. Meskipun Jiang Fan memperoleh bantuan katak penelan sungai peringkat 5, dia tetap dibunuh oleh Master Gu. Pemimpin klan Bai menghela nafas, dia merasa sangat menyesal dan kasihan terhadap hal ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Benar, hasil perundingan ketiga klan sudah keluar. Kekuatan klan Xiong sebagian besar dipertahankan dan tidak dapat dianggap remeh. Akhirnya ketiga klan tersebut memutuskan untuk mengadakan turnamen tiga klan. Berdasarkan hasil ini, kompensasi akan diputuskan. Turnamen ini hanya dapat diikuti oleh Master Gu yang berusia di bawah 30 tahun. Saya mengerti. Bai Ningbing mengangguk, aku sudah mempunyai firasat bahwa hidupku akan segera berakhir. Bisa menyelenggarakan turnamen, saya senang sekali. Terima kasih, Tuan Pemimpin Klan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya memikirkan klan. Ekspresi pemimpin klan Bai menjadi malu. Dialah yang menyarankan hal ini, dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai Bai Ningbing. Namun, rasa terima kasih Bai Ningbing tulus. Tidak ada pergerakan dari Gu Ular Abadi berbentuk putih, yang berarti dia tidak memiliki nasib dengan warisan leluhur pertama. Tapi kalau ada kehidupan, ada kematian, lalu kenapa? Bai Ningbing sudah menemukan jalannya sendiri, dan tidak lagi takut. Namun di dalam hatinya, masih ada pertempuran yang tidak bisa dia lepaskan. Fang Yuan, kamu akan datang ke turnamen tiga klan, kan? Jangan mengecewakanku, karena diriku saat ini sangat kuat. 183. Biksu bunga anggur berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pemimpin klan generasi keempat itu baik dan penyanyang. Pemimpin klan generasi keempat membunuh Biksu bunga anggur di tempat, tapi dia terluka parah dan meninggal tidak lama kemudian. Sayang sekali, orang-orang dari jalur iblis memang berbahaya dan berubah-ubah. Saat Tai Ruonan membaca isinya, matanya perlahan meredup. Sayang sekali, Biksu bunga anggur terbunuh di tempat dan tidak dapat meninggalkan warisan apapun. Jika dia bisa, maka waktunya akan tepat. Gadis muda itu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyerah dan terus membaca buku sejarah Guyue. Baru setelah waktunya habis barulah Guyue Yaoji datang mendesak mereka. Saat ayah dan anak perempuan Tai meninggalkan pavilion utama, Fang Zheng mendatangi mereka, apakah Anda menemukan sesuatu? Tai Sueleng terdiam. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tetapi Fang Zheng berkata, saya baru saja memikirkan sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda. Kakak pernah sangat dekat dengan Fak Sici. Tetua Fak Sici, Guyue Lian, telah membelanya di depan semua orang. Nona Tai, menurutmu apakah cacing likor ini diam-diam diberikan kepada saudaraku oleh Cilian? Fak Sici, Tai Ruonan mengerutkan kening. Itu benar. Sebelum gelombang serigala, Fak Sici dan Fak Simo adalah dua faksi terbesar dari Fak Sici Guyue kami. Fang Zheng menjelaskan. Bagaimana Fak Sici bisa terlibat? Tai Ruonan terdiam. Dia merasakan sakit kepala datang. Ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan sebuah kasus. Dia awalnya penuh percaya diri, tetapi ketika dia benar-benar melaksanakannya, dia merasa itu sangat sulit. Di masa lalu, dia melihat ayahnya menyelesaikan kasus seperti memintal sutra dari kepompong. Itu teratur dan jelas, seolah kesuksesan datang secara alami kepadanya. Tapi sekarang setelah dia mempraktikkannya, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya menyelesaikan kasus. Terkadang tidak ada petunjuk sama sekali, terkadang segala macam petunjuk muncul secara acak sehingga menyebabkan orang tidak tahu harus berbuat apa. Kebenaran selalu diselimuti kabut. Dia tidak tahu apakah dia semakin dekat dengan kebenaran atau semakin menjauh. Apakah petunjuk dari golongan Chi berguna atau tidak? Tai Ruonan mau tidak mau merasa tersesat. Dia tanpa sadar menatap ayahnya Tai Sueleng. Ayah pasti sudah menemukan petunjuk. Kekaguman gadis muda itu terhadap ayahnya semakin dalam. Jika itu ayah, kasus ini pasti sudah terselesaikan sejak lama. Aku masih terlalu jauh dari ayahku. Namun, meski aku gagal, selama ayah ada di sisiku, kebenaran akan terungkap dan pelakunya akan diadili. Tai Ruonan merasa malu sekaligus bangga. Dengan adanya Tai Sueleng, dia tidak khawatir kalau pelakunya tidak akan dihukum. Namun, gadis itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kesal. Semua rasa frustrasi ini ditujukan pada dirinya sendiri. Ruonan, kamu sungguh tidak berguna. Apakah kamu tidak ingin melampaui ayahmu? Selalu ingin mengandalkan ayah? Mentalitas seperti ini tidak akan pernah mampu melampaui hari ini. Ruonan, kamu harus bekerja keras. Kamu pasti bisa. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan menyemangati dirinya sendiri. Keinginannya untuk bertarung kembali muncul dalam dirinya. Dia memutuskan untuk membatalkan asumsi sebelumnya dan memulai dari awal lagi. Jika cacing likor tidak diperoleh Fang Yuan dari warisan peninggalan, tetapi diberikan kepadanya oleh orang lain. Kemudian Fak Sici menjadi tersangka terbesar. Tapi ada satu hal. Mengapa Fak Sici diam-diam memberikan cacing likor kepada siswa yang memiliki bakat kelas C? Keuntungan khusus apa yang dimiliki Fang Yuan yang sebanding dengan investasi Fak Sici? Hanya karena dia saudara laki-laki Fang Zheng. Tidak, nilai ini terlalu kecil. Tunggu, itu mungkin bukan investasi Fak Sici. Ada kemungkinan lain, yaitu Fak Sici diancam oleh Fang Yuan. Jika memang demikian, pengaruh seperti apa yang dimiliki Fang Yuan hingga membuat Fak Sici menutup hidung mereka dan dengan patuh berkompromi dengan murid yang bahkan bukan seorang Master Gu. Tai Ruonan memutar otaknya dan sebuah jawaban perlahan muncul di benaknya. Namun jawaban ini terlalu kabur, seperti seberkas cahaya di balik jendela kertas. Tai Ruonan bisa merasakannya dan tahu benda itu ada di sana, tapi dia tidak bisa menyentuhnya atau melihatnya dengan jelas. Ayah, gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Tai Sueleng, saya ingin meminjam jari abadi. Nada suara Tai Sueleng rendah dan tidak tergesa-gesa, jari abadi ini memberikan petunjuk berdasarkan pengetahuan orang yang ditanam. Itu hanya memikirkan Anda dan mungkin tidak benar. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Gadis itu mengangguk. Jari abadi adalah sebuah benih. Tai Ruonan mengambilnya dan menguburnya di tanah di bawah kakinya, lalu meletakkan telapak tangannya di tanah dan menuangkan esensi purba putih peraknya. Beberapa napas kemudian, dia menarik kembali telapak tangannya. Segera, tanah mengendur dan sebatang pohon muda muncul dari tanah. Anakan yang baru lahir memiliki warna hijau bening dan sangat segar serta lembut. Ia tumbuh bersama angin, semakin besar dan besar. Dari warna kuning kehijauan yang lembut berubah menjadi warna hijau-menghijau dan akhirnya menjadi warna hijau tua. Itu tumbuh menjadi bentuk kaktus. Permukaannya terdapat duri hitam tajam, kulitnya tebal dan berwarna hijau tua. Dalam sekejap, kuncup bunga muncul di tengah puncaknya. Kuncup bunga berwarna putih lambat laun tumbuh menjadi kuncup bunga, lembut dan indah. Namun tubuh utama kaktus menyusut, seolah-olah mengalami dehidrasi. Tai Ruonan mengulurkan jari rampingnya dan dengan lembut memetik kuncup bunga ini. Kaktus itu langsung berubah warna menjadi abu-abu dan mati dalam beberapa detik. Jari abadi adalah guperingkat tiga yang dapat dikonsumsi. Tai Ruonan mengeluarkan kuncup bunga ini dan membukanya dengan hati-hati. Kuncup bunganya tidak terbungkus kelopak bunga, melainkan menyerupai bola kertas. Tai Ruonan membuka sepenuhnya kuncup bunga itu, mengubahnya menjadi selembar kertas putih persegi dengan kelopak bunga. Di kertas putih, ada dua kata, aptitude. Kedua kata ini, bagi orang lain, adalah kata biasa dan tidak dapat dijelaskan. Tapi bagi Tai Ruonan, itu adalah petunjuk paling penting. Jari abadi, sebuah gu rumput, awalnya digunakan di sini, untuk memberikan inspirasi kepada para Master Gu yang memeras otak tetapi tidak berhasil. Seringkali efeknya muncul melalui kertas jendela dan memungkinkan Master Gu memperoleh pencerahan. Benar, bakat, teriak Tai Ruonan. Dia segera mengeluarkan surat dari dadanya. Surat ini mencatat semua informasi yang dikumpulkan Jia Fu. Dalam informasi tersebut terdapat baris yang menyatakan kapan dan berapa harga Guyu Elian membeli cleansing water gu. Benar, ini dia. Saya melihat ini sebelumnya, tetapi tidak memikirkan makna yang lebih dalam. Saya merasa telah melewatkan sesuatu. Jari abadi memikirkanku dan memberiku jawabannya. Benar sekali, cleansing water gu hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menghilangkan aura esensi purba asing yang ada di celahnya. Mengapa Guyu Elian membutuhkannya? He he, keadaan ini lumrah, sering terjadi di banyak desa. Seharusnya itu untuk pewaris golongan Chi. Bakat pewaris Faxi Chi sangat buruk, jadi Guyu Elian menyuntikkan esensi purba dan meningkatkan budidayanya. Untuk menghilangkan dampaknya, dia membutuhkan gu air pembersih. Entah kenapa, Fang Yuan mengetahui rahasia ini dan menggunakannya untuk mengancam Faxi Chi, memaksa mereka untuk berkompromi dan memberinya cacing likor. Tai Ruonan bergumam ketika dia berbicara tentang dugaannya. Nyonya Tai, kamu terlalu luar biasa. Dari titik ini saja, Anda dapat menyimpulkan banyak hal. Tapi kota Gu Yue jelas memiliki bakat kelas B, kata Fang Seng. Bakat kelas B, he he, tidak bisakah dia menyontek. Terlalu mudah untuk membuktikan hal ini. Selama kita memeriksa celah Ciceng, kebenaran akan terungkap. Tatapan Tai Ruonan bersinar saat bibirnya melengkung. Tidak, Tai Su Eleng menggelengkan kepalanya. Jika kebenaran terungkap, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi Faxi Chi dan menyebabkan kekacauan di kalangan petinggi desa Gu Yue, sehingga menimbulkan perselisihan politik. Tai Su Eleng berkata, kami di sini untuk menyelesaikan kasus ini, bukan untuk menimbulkan kehancuran. Bagaimanapun juga, kami adalah orang luar, kecuali kami tidak punya pilihan lain, kami tidak boleh ikut campur dalam politik klan lain. Tai Ruonan mengangguk, ayah benar. Namun selain cara ini, ada cara lain untuk membuktikannya. Saya ingat setiap upacara pengorbanan penting, klan akan menggunakan foto audio Gu untuk merekamnya, ini adalah tradisi. Saya yakin klan Gu Yue tidak terkecuali. Saya ingin melihat video upacara kebangkitan itu. Penyelidik Ilahi Tai, kamu telah bekerja keras selama berhari-hari untuk menyelesaikan kasus ini, silakan minum teh. Adapun video yang ingin Anda periksa, disimpan di ruang rahasia di gua bawah tanah area terlarang klan saya. Tidak nyaman bagi kalian berdua untuk masuk, tapi saya sudah mengirim orang untuk mengambilnya. Tunggu saja di sini sebentar. Gu Yue boduduk dan berkata sambil tersenyum. Maaf mengganggu pemimpin klan, Tai Sueleng berkata dengan sopan. Tai Ruonan dan Gu Yue Fangzeng berdiri di samping. Penyelidik Ilahi Tai, aku mempunyai permintaan yang lancang. Gu Yue bo tiba-tiba berkata. Tai Sueleng berkata, Oh, pemimpin klan, tolong bicara. Ini adalah masalah internal gunung King Mao kami. Klan saya, klan Bai, dan klan Siong selalu menemui jalan buntu. Sekarang gelombang serigala telah menyebabkan kekuatan ketiga klan berfluktuasi. Klan Siong menghindar dengan niat jahat dan mencoba menggunakan gelombang serigala untuk melemahkan dua klan lainnya. Negosiasi kami sebelumnya mengenai kompensasi tidak membuahkan hasil yang ideal. Maka, ketiga klan kami berdiskusi dan mengadakan turnamen tiga klan. Hanya Gu Master muda berusia di bawah 30 tahun yang akan berpartisipasi, menggunakan kekuatan masa depan masing-masing klan untuk menentukan pemenangnya. Mengatakan demikian, Gu Yue bo menghela nafas, Saya sudah merasakan sesuatu yang aneh dengan Fang Yuan, tetapi saya tidak menyelidikinya secara detail karena gelombang serigala. Jika dia benar-benar pelakunya, klan saya tidak akan melindunginya. Tapi saya harap penyelidik Ilahitai dapat menundanya selama beberapa hari. Lagipula, turnamen tiga klan adalah lusa. Fang Yuan membunuh seluruh keluarga Pak Tuawang. Mereka semua adalah manusia fana dan tidak layak untuk dikejar. Jika dia membunuh mereka, biarlah. Itu bukan masalah besar. Tetapi jika Fang Yuan benar-benar membunuh Jia Jin Seng, situasinya akan sangat berbeda. Jika klan Gu Yue masih melindungi Fang Yuan, mereka akan menjadi musuh klan Jia. Tidak ada lagi karavan klan Jia yang datang untuk berdagang dengan mereka, dan itu bahkan mungkin akan menarik balas dendam klan Jia. Organisasi akan melindungi anggota internalnya, tetapi jika hal itu menimbulkan ancaman besar terhadap kepentingan mereka, maka mereka akan meninggalkan satu atau dua anggotanya. Organisasi yang matang manapun pasti akrab dengan hal ini. Pembentukan organisasi paling awal terjadi pada era purbakala terpencil. Karena tekanan untuk bertahan hidup, manusia berkumpul dan saling meminjam kekuatan untuk mengumpulkan lebih banyak makanan. Dengan cara ini, perburuan akan lebih berhasil. Inti dari organisasi manapun adalah memperoleh lebih banyak manfaat. Jika satu atau dua anggota menghalangi perolehan manfaat, maka mengorbankan mereka adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Jadi, meskipun klan Gu Yue memiliki sedikit tetua, pemimpin klan tidak akan ragu untuk meninggalkan Fang Yuan. Tapi turnamen tiga klan akan diadakan lusa. Hasil turnamen akan menentukan pembagian keuntungan di Gunung Qingmau untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai master gu peringkat tiga, Fang Yuan adalah kekuatan tempur penting bagi desa Gu Yue. 184. Sudah waktunya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam telah tiba, di ruangan gelap, Fang Yuan membuka matanya. Dia telah melepas pakaian master gu dan mengenakan jubah hitam yang menutupi kakinya. Bersama dengan rambut hitam panjangnya, dia tampak seperti hantu di kegelapan. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah terbiasa memiliki rambut panjang. Beberapa cacing gu membutuhkan rambut panjang untuk menunjukkan kekuatannya. Misalnya gu rambut hitam, gu surai baja, dan lain sebagainya. Rambut panjang sangat nyaman. Terkadang ketika dia perlu mengubah penampilannya, dia akan memotong pendek rambutnya. Namun rambut pendek hanya bisa tumbuh dalam waktu singkat dengan kekuatan cacing gu. Belum lama ini, dia membuat perjanjian dengan Gu Yue dan Mo Chen. Hingga saat ini, pick iron gu dan 40 ribu yuan stone telah dikirim ke Fang Yuan secara bertahap. Hanya rumput gu untuk penyembuhan yang tidak ada di tangannya. Tanpa menyembuhkan gu, aku hanya bisa melupakannya. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai rencana, kenyataan penuh ketidakberdayaan. Fang Yuan menghela nafas dan berdiri. Dia dengan ringan membuka pintu dan menggunakan steel skales gu, menghilang di malam hari. Dia dipaksa oleh situasi tersebut dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ayah dan anak perempuan tai semakin mendesak, dan rencananya untuk pergi ke klan Xiong juga terhenti. Sebagian besar kekuatan klan Xiong tetap terjaga, menyebabkan klan Bai dan klan Gu Yue tidak berani terlalu menekan mereka. Dengan demikian, permintaan kompensasi mereka berakhir dengan kegagalan, dan ketiga pihak sepakat untuk mengadakan kompetisi tiga klan. Meskipun Faximo ingin merekrut Fang Yuan, hal ini menyebabkan Fang Yuan terjebak dalam pergulatan politik, menyebabkan tetua klan lainnya memandangnya dengan permusuhan. Ditambah fakta bahwa Bai Ningbing semakin kuat saat dia semakin dekat dengan kematian, situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Fang Yuan, memaksanya berada dalam situasi putus asa. Fang Yuan adalah seorang perencana, tetapi rencananya perlu didukung oleh kekuatannya sendiri. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan meningkat pesat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, budidaya tahap awal peringkat tiga masih belum cukup untuk keluar dari kesulitan ini. Situasinya semakin buruk, saya hanya bisa mengambil tindakan berisiko dan menggunakan obat yang kuat. Fang Yuan merenung dan memusatkan pikirannya pada teratai harta karun esensi surgawi. Selama dia memetik teratai harta karun esensi surgawi, mata air roh di gua bawah tanah akan hancur. Klan pasti akan melakukan penyelidikan dengan panik, tapi apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyelidiki. Mata air roh telah hancur. Bahkan jika dia mengambil teratai harta karun esensi surgawi dan mengembalikannya ke mata air roh, atau bahkan menghancurkannya, dia tidak akan bisa memulihkan mata air roh. Jika klan ingin bertahan hidup, apalagi yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu cara, dan itu adalah meraih sumber semangat baru. Namun, hanya ada tiga mata air roh di gunung Qing Mao, dan masing-masing mata air ditempati oleh tiga keluarga. Jika salah satu dari mereka dihancurkan oleh Fang Yuan, maka klan Gu Yue hanya punya satu pilihan. Dua pilihan. Pilihan itu adalah perang. Ada dua pilihan, yang pertama adalah keluarga Bai, dan yang kedua adalah keluarga Xiong. Hanya dengan merebut mata air roh salah satu dari mereka barulah klan Gu Yue memiliki landasan material untuk eksis. Tanpa dukungan mata air roh, seorang guru Gu tidak dapat berkultivasi sama sekali. Namun, langkah ini sangat berbahaya. Fang Yuan tidak punya pilihan lain, jangkrik musim-semi musim gugur pulih semakin cepat, bukaannya tidak lagi mampu menahan beban. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa melawan dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup dalam menghadapi kematian. Di aula, lampu menyala. Master Gu sudah mengeluarkan Gu foto audio, tapi Gu ini ada di tangan Gu Yuebo. Penyelidik ilahi Tai, apa pendapatmu tentang permintaanku? Gu Yuebo tersenyum. Tai Ruonan mendengus pelan. Tai Sueleng merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah, jika kita mengetahui bahwa Fang Yuan adalah pelakunya, saya juga akan memberikan cukup waktu baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tiga klan. Ayah, mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya aneh, ini bukan gaya Tai Sueleng. Hehehe, kata-kata penyelidik ilahi Tai sangat berharga, dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Saya percaya Anda sepenuhnya, dan terima kasih atas pengertian Anda. Senyuman Gu Yuebo menjadi lebih hangat, tapi dia mendengus dingin di dalam hatinya. Gu Yue Yaoji diam-diam memimpin pasangan ayah dan anak Tai ke dalam gua bawah tanah untuk membaca buku sejarah resmi klan. Sebagai pemimpin klan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Hanya saja persaingan sudah dekat, dan pada saat yang sama, perjuangan politik klan semakin rumit, sehingga ia menahan diri. Meskipun Tai Sueleng adalah ahli peringkat lima, kekuatannya yang besar tidak mampu membendung ketidakpuasan di hati Gu Yuebo. Untungnya, isi sebenarnya semuanya tercatat di buku sejarah rahasia klan, dan hanya pemimpin klan yang mengetahuinya. Buku sejarah resmi itu hanya untuk dibaca oleh orang luar. Gu Yuebo diam-diam senang. Buku sejarah klan Gu Yuebo dibagi menjadi sejarah resmi dan sejarah rahasia. Buku sejarah resmi disimpan di ruang rahasia di gua bawah tanah, dan isinya ditutupi oleh generasi selanjutnya, mencampurkan kebenaran dan kepalsuan untuk membodohi orang. Adapun buku sejarah rahasia mencatat isi sebenarnya tanpa sedikitpun kepalsuan. Bahkan banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan, tercatat dalam catatan. Misalnya cara memanggil Gu Ilotin terbang, sama sekali tidak ada hal seperti itu di buku sejarah resmi, hanya buku sejarah rahasia yang mencatatnya secara detail. Pemimpin klan Gu Yuebo, ayahku sudah menyetujui permintaanmu, bisakah kamu menunjukkan rekamannya kepada kami sekarang? Nada suara Tai Ruonan tidak menyenangkan. Bahkan jika penyelidik Ilahi Tai tidak setuju, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu dalam penyelidikan. Gu Yuebo tersenyum saat dia menjelaskan, dan dengan sedikit cubitan, foto audio Gu hancur. Gu ini hancur, tapi berubah menjadi gumpalan asap tujuh warna, bercampur dengan berbagai macam suara. Gu Yuebo membuka mulutnya dan meniupnya pelan, dan asap ini melayang ke dinding, masuk ke dalamnya. Seperti setetes tinta yang jatuh ke air, dinding putih bersih itu segera memiliki jejak pelangi. Jejak itu semakin membesar hingga membentuk sebuah gambar. Itu adalah tempat upacara kebangkitan. Dalam gambar ini, Fang Zheng dengan cepat menemukan dirinya sendiri, serta banyak wajah yang dikenalnya. Wajah-wajah ini dengan penuh semangat melihat sekeliling gua, wajah mereka dipenuhi dengan ketidak dewasaan anak muda. Seperti anak burung yang baru saja melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari sarangnya. Itu adalah Fang Yuan, demikian pula, Tai Ruonan juga dengan cepat menemukan Fang Yuan. Fang Yuan berjalan dalam kelompok itu, meskipun dia melihat sekeliling, tatapannya tenang dan dingin. Di antara teman-temannya, dia seperti burung bangau di antara ayam. Tetapi jika seseorang tidak memperhatikannya, orang normal tidak akan menyadari keanehan ini. Tapi sekarang, tatapan semua orang terfokus padanya, menyebabkan keanehan ini terungkap. Eh, Fang Yuan ini sungguh aneh. Pada saat ini, bahkan Bu Yuebo mau tidak mau menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Gambar di dinding berubah, dan para pemuda tiba di lautan bunga. Mereka akan bangun. Satu demi satu, para pemuda menyeberangi sungai bawah tanah, berjalan menuju lautan bunga di seberang. Cahaya Hopgu naik dan turun. Suara para pemuda dan tetua klan juga terdengar jelas. Adegan saat itu diputar ulang, membuat orang merasa seperti berada di sana. Pertama, Bu Yuemobe diuji memiliki bakat kelas B, sehingga menimbulkan keributan. Berikutnya adalah Bu Yuecheng yang juga diuji memiliki bakat kelas B. Memang ada yang aneh. Ekspresi Bu Yuecheng ini terlalu gugup, badannya kaku, dan warna kulitnya tidak normal. Hanya saja gua bawah tanahnya kurang terang, tapi kalau diperhatikan baik-baik, terlihat kalau dia telah mengoleskan sesuatu di tubuhnya untuk menarik Hopgu. He he, itu pasti curang. Tai Ruonan melihat ini, dan yakin. Namun segera, dia mengerutkan kening. Fang Yuan muncul, dia menyeberangi sungai dan pergi keseberang. Cahaya Hopgu tidak terlalu terang. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Para pemuda dan tetua klan menghela nafas kecewa, dan memasuki telinga semua orang. Segalanya tampak normal, tapi kerutan Tai Ruonan semakin dalam. Ekspresi Fang Yuan sangat tenang. Saat itu, punggungnya menghadap para tetua klan dan pemuda, sehingga orang lain tidak bisa melihat ekspresinya. Namun kini, sebagai penonton, Tai Ruonan mendapati ekspresi Fang Yuan acuh-ta'acuh, tanpa perubahan apapun. Seolah-olah, dia sudah mengetahui hasil ini. Ini tidak mungkin, menempatkan diriku pada posisinya, jika itu aku, seorang berusia 15 tahun dengan potensi besar, namun ternyata hanya memiliki bakat kelas C. Bagaimana mungkin saya tidak merasakan sedikitpun kekecewaan, kekecewaan, dan keputus asaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Alis Tai Ruonan hampir menyatu. Awan keraguan yang sangat besar menyelimuti pikirannya, menyebabkan napasnya menjadi tertahan. Jantungnya berdebar kencang saat ini. Pikiran demi pikiran terlintas di benaknya seperti kilat. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu sebentar, bakat, mungkinkah? Tai Ruonan mengangkat kepalanya, merasa seolah jantungnya akan meledak. Tebakan yang sangat berani dan gila muncul di benaknya. Cahaya terang menyinari wajah Fang Zheng. Upacara kebangkitan, baginya, adalah titik balik terpenting dalam hidupnya. Sebelum upacara kebangkitan, dia memiliki kehidupan yang rendah hati dan tidak penting, tidak diketahui publik. Setelah upacara kebangkitan, dia memiliki kehidupan yang berbeda, bersinar terang dan penuh percaya diri. Dalam ingatannya, upacara kebangkitan terasa kabur, dan dia pusing. Pada saat ini, Fang Zheng melihat upacara tersebut dari sudut pandang orang yang melihatnya, perasaan rumit di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Fang Zheng melihat dirinya di atas panggung, dan pada saat itu, dia merasa sangat rendah diri dan lemah. Setelah itu, dia melihat dirinya jatuh ke sungai, meronta, dan digendong oleh saudaranya, Fang Yuan, seluruh tubuhnya basah kuyuk, tampak sangat babak belur dan kelelahan. Senyuman muncul di sudut mulutnya, inilah dia di masa lalu, orang yang diejek oleh banyak orang. Kemudian dia melihat dirinya melangkah ke pantai seberang, berjalan dengan kepala menunduk, tubuhnya diselimuti cahaya harapan, mengejutkan banyak orang. Ini adalah momen kemuliaan, ini adalah momen keajaiban. Bakat tingkat, mulai sekarang, dunia berbeda. Fang Zheng, aku punya pertanyaan, aku ingin bertanya padamu. Tai Ruonan tiba-tiba berbicara, mengganggu suasana hati Fang Zheng. Apa itu? Tanyakan saja, saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Fang Zheng berbalik, tersenyum. Ini tentang kakakmu. Saat kakakmu mendukungmu, aku melihat bibirnya bergerak, tapi lingkungan sekitar terlalu berisik. Apa yang dia katakan padamu, bisakah kamu memberitahuku dengan jujur? Mata Tai Ruonan bersinar saat dia bertanya. Pada saat itu, Fang Zheng tenggelam dalam ingatannya, saya pikir dia mengatakan, Jalan. Itu benar, itu jalannya. Mata Fang Zheng menjadi jernih, aku ingat sekarang. Dia berkata kepadaku, jalan di masa depan akan menyenangkan. Hem, aneh. Saat itu aku tidak merasakannya, tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa kata-kata kakakku punya arti yang lebih dalam, seolah-olah dia tahu aku punya bakat nilai A sebelumnya. 185. Nona Tai, apa maksudnya ini? Fang Zheng tidak mengerti. Tai Ruonan menunjuk ke dinding, lihat dia, Gu Yue Fang Yuan. Tidakkah menurutmu dia terlalu tenang? Dia diuji untuk memiliki bakat tingkat C, tetapi saudaranya memiliki bakat tingkat A, orang normal manapun akan merasakan hatinya goyah. Tapi dia, ia tak tergerak, pujian dan cemohan dari sekitar tak mampu menggoyahkan hatinya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Selama seluruh proses, dia terlalu tenang. Kata-kata Tai Ruonan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, adegan itu diputar ulang, dan beberapa tatapan tertuju pada dinding lukisan, pada sosok Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di tengah kerumunan, sendirian, berdiri sendirian di sana. Sebuah bayangan menutupi sebagian besar tubuhnya. Dan pemandangan ini sangat kontras dengan sisi lainnya. Saudaranya, Gu Yue Fang Zheng, berjalan selangkah demi selangkah, tubuhnya bermandikan cahaya putih dari Hop Gu. Saat ini, situasi antara kakak laki-laki dan adik laki-laki berubah. Yang pertama jatuh dari langit, jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, diselimuti kegelapan. Yang terakhir ini disukai oleh takdir, bersinar terang, mendaki ke puncak. Seorang anak muda berusia 15 tahun, mengalami perubahan besar dalam hidupnya, namun tidak ada sedikitpun kekecewaan, kebingungan atau kecemburuan pada dirinya. Yang ada hanyalah ketenangan, dia berdiri di tengah kerumunan, menonton dengan tenang, seperti orang luar, seperti sedang menonton pertunjukan. Suara Tei Ruonan datang pada saat yang tepat. Iya, Henry Fang sedang menonton dengan tenang. Bayangan menutupi sebagian besar tubuhnya, ekspresinya acuh-ta'acuh, dengan kulit pucat khas anak muda. Gu Yuebo menatap dinding lukisan itu, bergumam pada dirinya sendiri. Namun Fang Zheng merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Saudaraku, apa yang kamu? Bahkan jika dia mengharapkan hasil kebangkitannya, hatinya akan terguncang, dan tidak begitu tenang. Saya menggunakan jari surgawi sebelumnya, dan mengira kata, bakat, mengacu pada kota Gu Yue. Kalau dipikir-pikir lagi, itu mungkin bukan kota Gu Yue, mungkin Fang Yuan. Kata Tai Ruonan. Nyonya Tai, apa maksudmu? Mengapa saya tidak mengerti? Fang Zheng bahkan lebih bingung. Tai Ruonan mengangkat satu jari, hanya ada satu situasi yang bisa membuat Fang Yuan begitu tenang. Artinya, dia mendapat dukungan yang tidak diketahui. Hanya ada satu situasi di mana dia tidak akan cemburu, dan saat itulah dia memiliki kartu truf yang lebih kuat. Ketika dua orang berjalan bersama, satu orang akan mengambil batu primal di jalan, dan yang lainnya hanya akan mengambil 10 atau 100 batu primal. Hanya dengan begitu dia tidak akan merasa cemburu sama sekali, dan hatinya akan tetap tenang. Dan Fang Yuan berada dalam situasi seperti itu. Apakah maksudmu Fang Yuan curang dan menyembunyikan bakat aslinya? Dia sebenarnya bukan talenta kelas C. Gu Yuebo mendengar maksud di balik kata-kata Tai Ruonan, tetapi jika dia memiliki bakat nilai B atau nilai A, mengapa dia tidak memperlihatkannya secara terbuka? Fang Yuan memiliki kebijaksanaan awal. Bibir Tai Ruonan melengkung, dia memiliki ekspresi percaya diri, memancarkan pancaran cahaya yang mempesona, beberapa hari ini, aku telah membaca beberapa puisinya dari tahun-tahun awalnya, puisi-puisi itu sangat megah dan megah, bahkan ayah pun tidak dapat menahannya. Ujilah mereka. Orang jenius seperti itu tentu saja punya rencananya sendiri. Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, hanya berdasarkan poin ini, itu tidak berarti apa-apa. Menyembunyikan bakat seseorang dan mengungkapkannya adalah dua jenis perlakuan yang sangat berbeda. Bahkan jika Fang Yuan tidak mengetahuinya sebelumnya, setelah satu tahun di akademi, dia seharusnya sudah jelas tentang hal itu. Tentu saja dia tahu, itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkannya. Kata-kata Tai Ruonan lugas, dengan sedikit ketegasan. Apa maksudmu? Gu Yuebo juga bingung. Pemimpin suku Gu Yue, Tai Ruonan berbalik, dan memandang Gu Yuebo dengan serius, Apakah kamu mengenal sepuluh putra Rensu? Gu Yuebo tertegun pada awalnya, tapi dia segera bereaksi, dan memahami arti sebenarnya dari Tai Ruonan. Dia terkejut. Pupil matanya membesar, dan mulutnya terbuka lebar, tanpa jejak sikapnya yang biasa sebagai pemimpin suku. Ini adalah pertama kalinya Fang Zheng melihat Gu Yuebo menunjukkan ekspresi seperti itu. Sepuluh putra Rensu, putra tertua Fer dan Gritsun, putri kedua Gu Yue Desolatein. Sepuluh putra memiliki bakat yang menantang surga, dan ditakuti oleh langit dan bumi, tidak satupun dari mereka yang berumur panjang. Di dunia Gu Master, sepuluh putra mewakili sepuluh orang dengan bakat terbaik. Itu adalah, sepuluh fisik ekstrim. Sepuluh putra Rensu meninggal satu demi satu, dan Rensu juga meninggal karena usia tua. Di saat-saat terakhir, Rensu mengambil mayat sepuluh putranya, dan mengorbankan dirinya, melemparkan mereka ke dalam perut derivasi Gu. Derivasi perut Gu meledak, dan sinar kehidupan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, membentuk kumpulan manusia pertama. Manusia fana ini tidak memiliki bakat seperti Rensu atau sepuluh putra, tetapi mereka dapat membangunkan celah mereka dan berkultivasi. Dengan demikian, umat manusia bertambah banyak dari generasi ke generasi, membentuk skala seperti sekarang ini. Tentu saja, ini semua hanyalah legenda. Tetapi menurut legenda, darah Rensu dan sepuluh putranya mengalir di tubuh kita masing-masing. Tai Ruonan melanjutkan, hanya saja pada beberapa orang, garis keturunan yang berbeda sangat jarang, dan mereka saling membatasi satu sama lain, sehingga tidak terlihat jelas. Namun beberapa orang terlahir dengan garis keturunan yang relatif padat, atau seiring bertambahnya usia atau budidaya, perlahan-lahan menjadi ekstrim, dan satu garis keturunan menekan garis keturunan lainnya. Ketika ditampilkan, itu adalah sepuluh fisik ekstrim. Lalu apa sepuluh perawakan ekstrim ini? Fang Zheng bertanya. Jangan bilang, Fang Yuan ini sebenarnya memiliki bakat sepuluh fisik ekstrim. Gu Yuebo terkejut. Itu sangat mungkin. Hanya sepuluh fisik ekstrim yang dapat membuat Fang Yuan begitu tenang, dan memiliki kebutuhan sumber daya budidaya yang rendah. Dan hanya sepuluh fisik ekstrim yang melampaui nilai A yang dapat membuat Fang Yuan tidak merasa iri atau iri terhadap Fang Zheng. Hanya sepuluh fisik ekstrim yang bisa membuat Fang Yuan tidak berani mengungkapkannya, takut dibunuh terlebih dahulu, jadi dia memilih untuk menipu dan menyembunyikannya. Tai Ruonan berbicara dengan cepat. Bahkan Tai Sueleng tidak akan memikirkan kelahiran kembali. Terlebih lagi, gadis muda itu, dibawa berbagai macam kebetulan, dia sampai pada kesimpulan yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Kesimpulan Tai Ruonan didukung oleh bukti, menyebabkan semua orang secara tidak sadar mempercayainya. Jika bukan karena alasan ini, penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Itu benar, itu benar. Sepuluh fisik ekstrim, sepuluh fisik ekstrim. Seharusnya adalah fisik Guyue desolatein. Guyue bodi liputi emosi, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi dia memiliki sejarah rahasia klan, dan mengetahui banyak rahasia. Ratusan tahun yang lalu, nenek moyang generasi pertama mendirikan desa di sini dan menamakannya desa Guyue. Kenyataannya, sebelum ini, generasi pertama tidak bermarga Guyue. Mengapa generasi pertama mengambil nama Guyue? Ini adalah sebuah misteri. Tapi sebelum generasi pertama meninggal, dia menghela nafas, mewariskan garis keturunan, rencana seratus tahun, Guyue desolatein fisik, dunia akan panik. Dia meninggalkan surat wasiat, dan di dalamnya, dia meramalkan bahwa di masa depan, seorang guru Gu akan muncul di desa Guyue, memiliki salah satu dari sepuluh fisik ekstrim, Guyue desolatein fisik. Dia akan membuat dunia panik, dan membawa kejayaan desa Guyue. Surat wasiat tersebut juga memberitahukan kepada keturunannya, jika suatu saat tubuh seperti itu benar-benar muncul, mereka harus membawanya ke kuburan danau darah. Sebagai pemimpin klan, Guyuebo secara alami memahami kelemahan dari sepuluh fisik ekstrim. Namun ketika ia melihat ke dalam surat wasiat tersebut, ia menemukan bahwa nenek moyang generasi pertama sepertinya punya cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Dan metode ini ditinggalkan di peti mati di kuburan, menemaninya dalam tidur abadi. Jika seorang jenius dengan Guyue desolatein fisik benar-benar muncul, dia harus dibawa ke peti mati. Tidak disangka Guyue Fang Yuan adalah sosok jenius yang dinubuatkan itu, Guyue desolatein fisik. Guyuebo meraung di dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kakak selingkuh di depan mata semua orang? Hati Fang Zheng sangat terguncang, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak dapat menerima kesimpulan ini. Tai Ruonan memandangnya dengan sedih, karena Ciceng bisa menipu. Mengapa Fang Yuan tidak bisa? Sepuluh fisik ekstrim memiliki misteri yang tak ada habisnya, sulit untuk dibayangkan. Mungkin Fang Yuan sudah membangunkan aperchurnya, atau mungkin dia mampu menipu bambu genleman karena sepuluh fisik ekstrimnya. Mungkin Jia Jin Seng dibunuh oleh Fang Yuan karena dia tidak sengaja mengetahui rahasia Fang Yuan. Gadis Kelantai, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Ekspresi Guyuebo sangat tidak senang, suaranya suram, kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Apakah Jia Jin Seng dibunuh oleh Fang Yuan atau tidak? Masih belum pasti. Fang Yuan adalah anggota klan kami, bahkan jika dia benar-benar membunuhnya, cara kami menjelaskannya kepada klan Jia adalah masalah kami. Anda hanya bertugas menyelidiki kasus ini. Sikap pemimpin klan Gu Yue langsung berubah total. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan memiliki bakat kelas C, dan tidak ada kemungkinan untuk berinvestasi. Tapi sekarang, Fang Yuan benar-benar memiliki fisik Yin Sunyi Gu Yue. Jika menyangkut ramalan dan kehendak leluhur, nilainya langsung berbeda. Aku harus melindunginya, meskipun itu berarti menyinggung klan Jia, aku harus melakukannya. Berengsek! Pemimpin klan Gu Yue ini memunggungi saya, dia terlalu tidak tahu malu, sikapnya berubah begitu cepat. Saya seharusnya tidak mengungkapkan rahasia 10 fisik ekstrim sepagi ini. 10 fisik ekstrim adalah talenta di atas talenta kelas A, sepertinya pemimpin klan Gu Yue ingin melindungi Fang Yuan. Ini akan sangat menyulitkan saya untuk menyelesaikan kasus ini. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Hati Tei Ruonan mencelos, dia mengertakan gigi dan tanpa sadar mencari sosok ayahnya. Eh, di mana ayah? Gadis muda itu tercengang. Penyelidik surgawi Tai baru saja ada di sana, tetapi dalam sekejap, dia telah menghilang. Penemuan ini membuat Gu Yuebo langsung gugup. Kemana Tai Sueleng bisa pergi saat ini? Pemimpin klan Gu Yue tentu saja memikirkan Fang Yuan. Fang Zheng, aku akan pergi mencari adikmu dulu. Beritahu tetua klan lainnya untuk segera berkumpul dan menemukanku. Setelah mengatakan ini, Gu Yuebo mengaktifkan cacing gunya dan terbang keluar jendela. Tai Ruonan mendengus dingin dan berlari keluar kamar, bergegas menuju kediaman Fang Yuan. Di seluruh aula, hanya Fang Zheng yang tersisa. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi Gu Yue Fang Zheng sangat buruk. Wajahnya pucat dan tubuhnya diambang roboh, seolah tulang punggungnya tersedot hingga kering. Dia merasa dunia berada dalam kegelapan. Dia merasa langit akan runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Bakat saudara sebenarnya adalah salah satu dari 10 fisik ekstrim. Dibandingkan dengan 10 fisik ekstrim, bakat kelas asaya seperti ayam tanah liat atau anjing tanah liat. Memikirkan hal itu, air mata Fang Zheng mengalir di wajahnya. Saat ini, semua energi di hatinya tersedot hingga kering. Selama ini, kebanggaan terbesarnya adalah bakatnya melampaui Fang Yuan. Keyakinannya dibangun pada aspek ini. Tapi sekarang, seseorang mengatakan yang sebenarnya kepadanya, bakatnya jauh dari bakat kakaknya. Aspeknya yang paling membanggakan dan percaya diri ditekan oleh Fang Yuan. Keyakinan yang dia bangun dengan susah payah benar-benar runtuh pada saat ini. Saudara laki-laki, dia mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Dia berteriak tak berdaya di dalam hatinya, dari awal sampai akhir, apakah kamu hanya menonton pertunjukannya? Melihatku melompat-lompat, menonton penampilanku yang seperti badut. Sudut matanya kembali melirik ke dinding lukisan. Gambarnya berubah, sosoknya menjadi berbintik-bintik, dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berseru atas penampilan Fang Zheng di sisi lain. Hanya Fang Yuan yang berdiri di tengah kerumunan, menonton dengan tenang. Dia hanya dengan tenang melihatnya. Fang Zheng tiba-tiba merasa bahwa gambaran dirinya, yang terbungkus dalam cahaya harapan, begitu kekanak-kanakan, begitu mencolok. Dan di dalam hatinya, mata hitam tenang Fang Yuan seolah menampakkan tatapan dewa. Sosoknya berangsur-angsur naik semakin tinggi, menjadi gunung yang tidak dapat diatasi hingga mencapai cakrawala. Sepasang mata yang tenang itu menatap ke bawah ke kaki gunung, ke sosok Fang Zheng yang rendah hati. Sepasang mata itu sepertinya berkata, Fang Zheng, saudaraku yang menggelikan, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Seperti gema di lembah, gema itu bergema di hati Fang Zheng. Dia merasa tertahan. Rasa sesak yang tak tertandingi, menyesakan hingga ia tidak bisa bernapas dengan baik. Dia pernah berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menghilangkan perasaan ini, tetapi dia tidak menyangka perasaan ini akan kembali padanya hari ini. Faktanya, itu seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Ah, aku akan mati, aku akan mati. Wajah Fang Zheng berkedut, dan urat di dahinya muncul. Dia tenggelam dalam fantasinya sendiri, tangannya mencengkeram tenggorokannya erat-erat. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di tanah. Karena kekurangan oksigen, wajahnya memerah dan dia menjulurkan lidah. Matanya perlahan-lahan melotot keluar dari rongganya. Tidak, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tangannya yang lain mencengkeram ubin lantai, dan dia menggunakan terlalu banyak tenaga, kukunya terkelupas, dan darah segar mengalir. Rasa sakit yang luar biasa membuat keinginan Fang Zheng untuk hidup semakin membara. Tubuhnya tidak terluka sama sekali, namun jantungnya sudah mengalami luka yang fatal. Dia tidak bisa bangun, dan harga diri yang mendukungnya telah hancur. Dia merasa tidak punya wajah untuk bertemu siapapun, dan dia tidak bisa menghadapi kenyataan, dan saudaranya. Dia telah menjadi lelucon besar, sindiran yang pahit. Hatinya seperti abu mati, namun di dalam abu tersebut masih ada sedikit warna merah yang belum padam. Jadi bagaimana jika kamu memiliki sepuluh kemampuan absolut? Saudaraku, kamu telah melakukan kesalahan. Anda telah membunuh seseorang, Anda tidak seharusnya melakukannya. Ya itu betul. Kamu harus membayar dengan nyawamu, saudaraku, kamu membunuh Jia Jin Seng, bukan. Anda salah jalan, Anda melakukan hal yang salah, lalu bagaimana jika Anda memiliki bakat terbaik? Bang! Sepertinya ada suara lembut di samping telinganya. Bola api merah tua menyala di hati Fang Zheng. Kebangkitan! Tangan yang memegangi tenggorokannya perlahan mengendur. Fang Zheng berkeringat. Dia berlutut di tanah, dan menopang dirinya dengan satu tangan. Ubin lantai berlumuran darah. Tetesan keringat mengalir di pipi dan hidungnya, lalu menetes ke ubin lantai. Wajahnya yang bengkok dan mengerikan perlahan menjadi tenang. Embusan angin bertiup ke Ola melalui pintu dan jendela yang terbuka. Angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Hahaha! Fang Zheng hampir tergeletak di tanah, dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya tajam dan aneh. 186 Tidak ada orang di sini. Setelah menelusuri rumah, Gu Yuebo tidak dapat menemukan Fang Yuan. Hatinya serasa ditekan oleh batu besar. Fang Yuan hilang, Tai Sueleng juga hilang. Mudah baginya untuk menghubungkan petunjuk-petunjuk ini. Bicaralah, di mana Fang Yuan? Ekspresi Gu Yuebo muram saat dia berteriak pada Tai Ruonan yang baru saja tiba. Bagaimana aku tahu di mana Fang Yuan berada? Sikap Tai Ruonan sangat pantang menyerah. Menghadapi pakar peringkat 4, dia tidak takut sama sekali. Huff, kenapa Tai Sueleng tidak terlihat? Gadis Kelandasi, bisakah kamu memberiku penjelasan? Kata Gu Yuebo sambil berjalan mendekati Tai Ruonan. Gadis muda itu sedikit terkejut. Sebenarnya, masalah ini sudah mencurigakan sejak awal. Rencana awalnya dia dan ayahnya akan datang ke sini tahun depan. Saat itu, Tai Sueleng sedang menyelidiki kasus lain ketika seekor burung bango putih tiba-tiba turun dari langit. Bango putih itu memegang surat di paruhnya dan menyerahkannya kepada Tai Sueleng. Setelah Tai Sueleng melihat surat ini, dia tiba-tiba mengubah rencananya dan untuk sementara meletakkan kopernya, bergegas ke Gunung King Mao. Jika bukan karena surat ini, ayah dan anak Tai tidak akan datang ke sini secepat ini. Sebagai seorang putri, Tai Ruonan secara alami memahami ayahnya. Biasanya, hanya kasus besar yang membuat Tai Sueleng mengambil keputusan seperti itu. Namun, yang membuatnya bingung adalah kasus di Gunung King Mao ini hanya tentang kematian Jia Jin Seng. Kematian Jia Jin Seng terkait dengan sengketa properti klan Jia. Namun tingkat keparahannya hanya biasa-biasa saja, jauh dari cukup bagi penyelidik ilahi untuk menaruh begitu banyak perhatian padanya. Tai Ruonan selalu curiga tentang hal ini. Dan sekarang, Tai Sueleng menghilang secara misterius, bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Ayah, kamu terluka, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tai Ruonan sangat khawatir. Situasi seperti ini sebenarnya pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Setiap saat, Tai Sueleng menghadapi musuh yang kuat dan tidak bisa membagi perhatiannya untuk menjaga Tai Ruonan, sehingga bertarung sendirian. Luka di tubuhnya disebabkan oleh musuh yang kuat dalam situasi serupa. Meski ayah terluka, dia masih ahli peringkat 5. Gu Master peringkat 4 biasa bukanlah tandingannya. Ayah, aku percaya padamu, aku akan menunggumu kembali. Mata Tai Ruonan berkilat saat dia menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Gu Yuebo mendekatinya selangkah demi selangkah. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin klan Gu Yue. Penjelasan. Jika Anda ingin penjelasan, bolehkah saya memberikannya kepada Anda? Ekspresi Gu Yuebo menjadi semakin suram. Gadis kecil, kamu cukup keras kepala. Sepertinya aku hanya bisa menangkapmu dan menggunakanmu untuk menukar Fang Yuan klanku. Hehehe. Tai Ruonan malah tertawa. Pemimpin klan Gu Yue, apakah kamu benar-benar berani bergerak? Paman saya adalah kepala keluarga Tai saat ini. Apakah Anda ingin bertarung dengan keluarga Tai kami? Gu Yuebo menghentikan langkahnya. Dia sangat cemas sampai dia hampir lupa. Ikat keluarga. Itu adalah klan super yang telah ada selama ribuan tahun. Menara penindas iblis di desa klan Tai memenjarakan para master Gu Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah simbol jalan lurus. Klan Gu Yue hanyalah klan kecil atau menengah, tidak bisa dibandingkan dengan klan Jia. Dan klan Jia hanyalah klan yang sedang naik daun, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tai. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, keluarga Tai adalah kekuatan tingkat atas dengan fondasi yang kuat. Itu adalah sebuah raksasa. Suara Tai Ruonan melambat. Pemimpin klan Gu Yue, aku di sini bukan untuk menjadi musuhmu. Tolong percaya ketulusan saya. Aku tidak tahu kemana ayah pergi, tapi aku tidak akan pergi. Aku tidak akan menyelinap pergi. Keluarga Tai hanya memiliki hantu yang mati dalam pertempuran, tidak ada pengecut yang melarikan diri. Bukan hanya saya tidak akan melarikan diri, saya juga akan menangkap pembunuh Jia Jin Seng. Fang Yuan mungkin bukan pembunuhnya. Gu Yuebo mengerutkan kening, matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Tapi dia mungkin saja, Tai Ruonan menatap, semangat kepahlawanannya melonjak. Dia tidak mundur dalam hal ini. Kedua belah pihak saling melotot untuk waktu yang lama. Tai Ruonan berkata, Fang Yuan hilang sekarang, dia mungkin sedang dalam pelarian, membuatnya semakin curiga. Tapi aku tidak akan membiarkan orang tak bersalah menderita ketidakadilan. Huff, ku harap begitu. Gu Yuebo menjentikan lengan bajunya dan pergi. 15 menit yang lalu. Gurul, gurul, gurul. Pusaran air mata air roh naik dan turun, bunga teratai samar-samar terlihat di mata air seperti ilusi. Sepotong demi sepotong batu Yuan dilemparkan oleh Fang Yuan, menyebabkan citra teratai harta karun esensi surgawi menjadi lebih jelas. Batu 10.000 Yuan yang dipersembahkan saat kumpul bersama teman-teman sekelasku, selain batu 40.000 Yuan yang diberikan Gu Yue dan Mo Chen secara mencicil, semuanya telah dilemparkan ke dalam. Mengapa teratai harta karun esensi surgawi ini belum terwujud? Fang Yuan fokus, melihat pusat roh muncul melalui dinding kristal, dia merasa sedikit ragu. Teratai harta karun esensi surgawi sangat berharga, setelah naik ke peringkat 6, nilainya tidak akan kalah dengan jangkrik musim gugur. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia hanya mendengarnya, dia belum pernah melakukan kontak dengannya. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya, mau tak mau dia merasa ragu. Tapi dia dengan cepat menenangkan emosinya, tertawa total 50 ribu yuan batu lebih dari cukup. Mengapa saya mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi? Lalu bagaimana jika penyempurnaannya gagal? Hehehe. Berpikir demikian, dia tidak lagi ragu-ragu, mengambil nafas dalam-dalam dan melompat, menabrak dinding kristal. Tembok ini dibentuk oleh parit gu. Saat Fang Yuan menabraknya, rasanya seperti melompat ke air. Riak muncul di dinding, langsung menelannya. Mata air segera mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan membuka matanya di dalam air, tetapi tidak bisa melihat teratai harta karun surgawi. Sebelum teratai harta karun esensi surgawi dipetik, ia hanya dapat dilihat melalui kristal dengan mata telanjang. Fang Yuan sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Dia sudah memperkirakan jaraknya, dan bahkan menghitung pembiasan cahaya, meraih ke depan sesuai dengan ingatannya. Perebutan ini seperti sihir, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, menciptakan bunga teratai. Teratai ini berwarna biru putih, kelopaknya tertutup, penuh seperti lampu, dipenuhi aura suci. Tapi ia memiliki kesadarannya sendiri, dan meskipun ia ditangkap oleh Fang Yuan, ia sedikit menolak. Tapi ini bukan apa-apa. Jejak aura jangkrik musim gugur bocor, dan gubunga peringkat tiga ini langsung disempurnakan oleh Fang Yuan. Teratai harta karun esensi surgawi ada di tangannya. Di mata air, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyuman. Dia menghendakinya, dan teratai harta karun esensi surgawi berubah menjadi cahaya biru dan putih, melesat ke celahnya. Tanpa teratai harta karun esensi surgawi, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di mata air roh segera menghilang. Mata air yang dipenuhi kekuatan hidup kini berubah menjadi genangan air, tanpa riak apapun. Mata air roh telah hancur, saya tidak bisa tinggal lama di sini, saya perlu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Ekspresi Fang Yuan berubah serius. Tapi saat dia hendak kembali, perubahan terjadi. Di kedalaman mata air roh, cahaya darah yang menyilaukan meledak. Kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba muncul, membuat Fang Yuan lengah, dan dia tersedot ke kedalaman mata air. Mata air itu tiba-tiba berubah menjadi merah, berubah menjadi air darah, membungkus erat Fang Yuan dan menariknya ke bawah. Bu kanopi langit, sayap petir gu. Pada saat bahaya, Fang Yuan meraung di dalam hatinya, dan lapisan baju besi putih bersinar di tubuhnya, dan pada saat yang sama, sepasang sayap petir besar muncul di punggungnya. Sayap petir mengepak terus-menerus, memberi Fang Yuan kekuatan pendorong untuk bergerak ke atas. Tapi saat air darah menyelimuti dirinya, daya hisapnya menjadi semakin kuat, dan dia tidak bisa menahannya. Suara mendesing. Suara derasnya air terdengar, dan Fang Yuan ditarik ke bawah oleh kekuatan besar di sepanjang saluran air. Saat dia akan mati, tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam, dan setidaknya dia tidak mati karena kekurangan oksigen. Kemudian, dia mendapati dirinya jatuh dari ketinggian. Dia tanpa sadar mengepakkan sayapnya, tapi Gutun Derwing sangat putus asa. Sayap yang awalnya kuat sekarang menjadi sangat lemah. Hati Fang Yuan tenggelam, dan dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya di udara, memperlambat kecepatan turunnya. Ini adalah ruang bawah tanah, tidak gelap, dan dipenuhi cahaya merah. Fang Yuan jatuh dari ketinggian 15 meter, dan di bawahnya ada danau bawah tanah. Namun danau bawah tanah ini tidak berwarna transparan seperti biasanya, melainkan berwarna merah tua, seperti air darah. Bukan, itu air darah. Bau darah yang menyengat menyerang hidung Fang Yuan saat dia terus turun. Situasi ini aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Untuk amannya, Fang Yuan tidak ingin mudah jatuh ke danau darah ini. Kelabang Emas Gergaji Mesin Dia memanggil kelabang emas gergaji mesin, dan telapak tangannya memasuki mulut kelabang, menggunakannya sebagai cambuk. Tubuh kelabang emas memanjang hingga panjang maksimalnya, dan ekornya yang tajam menembus dinding gunung. Di bawah kendali Fang Yuan, kelabang emas menyusutkan tubuhnya, dengan cara ini, tubuh Fang Yuan mendarat di dinding gunung. Tembok gunung ini agak licin dan tidak mudah untuk didarati. Tapi Fang Yuan mengandalkan Chen So Golden Centipede, dan nyaris tidak menemukan bagian dinding yang kasar, dan meletakkan kakinya di atasnya. Tempat apa ini? Setelah menstabilkan tubuhnya, Fang Yuan segera menilai sekelilingnya. Menurut perhitungannya, dia seharusnya berada lebih dalam di bawah tanah, tepat di bawah gua kares bawah tanah. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Henry Fang terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, levelnya tidak cukup tinggi, dan dia tidak mengetahui rahasia Eselon atas. Faktanya, ini adalah makam danau darah, tanah rahasia terlarang tempat peti mati patriark generasi pertama dikuburkan. Bahkan di antara para leluhur, hanya satu atau dua orang yang mengetahui rahasia ini. Fang Yuan melihat ke bawah, dan danau darah memantulkan langit yang dipenuhi cahaya merah. Daerahnya lebih luas dari desa, dan memancarkan aura yang aneh dan menakutkan. Dan di bagian atas gua terdapat ratusan lubang, dan air terus mengalir ke bawah, membawa kerang, penyu, ular, ikan, dan hewan liar lainnya ke sungai bawah tanah. Wuss! Gelombang air mengalir dari lubang di atas tembok, menghantam danau darah. Saat darah bergolak, ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya terjatuh dan jatuh ke dalam danau darah. Setelah beberapa tarikan nafas, semua darah di tubuh mereka telah tersedot keluar, dan mereka menjadi mayat kering, samar-samar terlihat di permukaan danau bersama dengan ombak yang berdarah. Danau darah menjadi lebih merah. Pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia melihatnya. Jika dia terjatuh ke dalam danau darah ini, bahkan dengan perlindungan dari Sky Chano Pigou, dia tidak akan mampu bertahan. Dia melihat dengan hati-hati, dan selain mayat segar yang kering, ada beberapa tulang di gelombang darah. Ada patah tulang ikan, tulang beruang besar, dan jelas kerangka manusia. Ini adalah kuburan yang sangat besar, aneh dan berdarah. Gelombang danau darah melonjak, menyapu dinding di sekitarnya. Darah merah cerah dan mengkilat meresap ke dalam tanah di sekitarnya, menyebabkan tanah di sekitarnya berwarna merah tua, membentuk bumi merah. 187. Tunggu sebentar, tanah merah. Fang Yuan melihat ini dan jantungnya melonjak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dinding batu di sampingnya. Dengan tarikan yang kuat, dia menggali sebidang tanah merah. Tanah merah ini lembut dan memancarkan cahaya merah samar. Fang Yuan meremasnya dengan ringan dan dengan mudah menghancurkannya. Jadi begitu, dia menyadari. Dia ingat pertama kali dia memasuki gua rahasia, dia menemukan bahwa gua rahasia itu dipenuhi dengan jenis tanah merah ini. Itu memancarkan cahaya redup dan tidak membutuhkan penerangan lainnya. Ia merasa aneh saat itu karena tanah gunung Qing Mao berwarna hitam kehijauan. Dia pikir ini adalah pengaturan flower wine mong. Tapi sekarang sepertinya sumbernya adalah danau darah aneh ini. Fang Yuan merasa ada yang tidak beres. Pengalaman 500 tahun dari kehidupan sebelumnya telah tertanam dalam intuisinya. Tempat ini tidak hanya aneh tapi juga penuh bahaya. Saya tidak punya banyak waktu, bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding gua. Ada ratusan gua di dinding. Yang mana yang terhubung dengan mata air roh. Henry Fang ragu-ragu. Air bisa mengalir masuk, tapi bukan berarti sungai bawah tanah cukup lebar untuk dilewati seseorang. Juga, ekspresi Fang Yuan serius saat dia mencoba mengepakkan sayapnya. Sayap letir tidak mudah dikendalikan seperti sebelumnya. Arus listrik yang semula berwarna biru kini bercampur dengan untayan warna merah tua yang aneh. Ini mengungkapkan perasaan kontradiktif antara kelemahan dan kekuatan. Tunder wings gu tidak dapat diandalkan dalam kondisi ini. Kemungkinan besar pesawat itu akan rusak selama penerbangan dan menyebabkan Fang Yuan jatuh dari langit. Astaga! Di danau darah, arus bawah melonjak. Aura besar gu peringkat 5 merembes keluar dari danau darah. Itu adalah, murid Fang Yuan menyusut. Dia melihat bayangan hitam panjang perlahan muncul di danau darah. Panjangnya lebih dari 40 meter dan tebalnya lebih dari 6 meter. Ini adalah ular piton besar yang hidup di kedalaman danau darah. Sekarang setelah mencium bau daging dan darah Fang Yuan, sepertinya dia keluar untuk berburu. Sialan, Fang Yuan merasakan perasaan terdesak di hatinya. Saat ini, rambut panjang dan jubah hitamnya mengandalkan Chen So Golden Centipede untuk menembus dinding gunung, nyaris tidak tergantung di tanah merah yang lembut. Dibandingkan dengan lautan darah yang luas, itu seperti semut hitam. Ratusan titik hitam juga muncul dari dasar danau, mengjulang seperti gerombolan ikan. Aku adalah aku. Mereka bahkan lebih cepat dari ular piton raksasa dan terbang keluar dari danau dalam sekejap. Ini bukan ikan, tapi kelelawar. Kelelawar berwarna merah tua ini memiliki telinga panjang runcing dan dua pasang sayap. Sepasang sayap utama berukuran lebih besar, sedangkan sepasang sayap sekunder lainnya sedikit lebih kecil. Letaknya di bawah sayap utama. Mereka tidak memiliki cakar, tetapi ujung sayapnya setajam bila baja. Peringkat 3, Bladewing Blutbat Gu. Fang Yuan tiba-tiba memikirkan sebuah jawaban. Melihat segerombolan kelelawar berdarah Bladewing yang menerkam ke arahnya dengan aura pembunuh, hal pertama yang muncul di benaknya adalah pemandangan itu. Dalam gambar foto audio Gu, biksu bunga anggur bermandikan darah, terluka parah, dan diambang kematian. Tidak mungkin bagi Monsado Gu untuk menyebabkan luka seperti itu, tapi kelompok kelelawar darah Bladewing ini adalah pasangan yang sempurna. Mungkinkah biksu bunga anggur pernah ke sini sebelumnya? Faktanya, dia terluka oleh Bladewing Blutbats di sini. Untuk sesaat, pikiran Fang Yuan berputar seperti kilat. Penyebab kematian biksu bunga anggur selalu menjadi misteri. Tapi sekarang, sepertinya itulah yang terjadi. Bladewing Blutbat, gumam Fang Yuan dalam hatinya. Dia sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan Gu ini. Meskipun Gu ini hanya berada di peringkat tiga, ia sangat mudah untuk diberi makan dan hanya membutuhkan darah. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mendirikan sekte setan sayap darah dengan kelelawar darah Bladewing sebagai simbolnya. Dengan sumber daya dari sekte iblis, dia mampu mengumpulkan hampir 10 ribu Bladewing Blutbat Gu. Mereka ganas dan menakutkan. Lebih tepatnya, dia membangun karirnya dengan Bladewing Blutbat Gu. Dalam kehidupan sebelumnya, 400 tahun kemudian, dia secara tidak sengaja memperoleh warisan leluhur laut darah. Mengandalkan kelompok kelelawar darah Bladewing dan budidaya peringkat lima miliknya, dia menjadi seorang penguasa. Leluhur laut darah ini adalah Master Gu Iblis peringkat tujuh dengan reputasi terkenal. Dia membunuh orang seperti Lalat, dan namanya tercatat dalam sejarah-sejarah. Awalnya ia adalah seorang manusia fana, namun secara kebetulan, ia menjadi seorang Master Gu yang iblis. Dia mendaki dari level terendah, dan menggunakan 800 tahun untuk menjadi penguasa iblis. Bakatnya tidak tinggi, dan esensi purba di aperture-nya terbatas. Dia selalu memiliki minat penelitian yang fanatik pada Fusi Gu. Wild Gu memiliki kemauan alami, dan dapat menyerap esensi purba alami di udara. Namun ketika Guliar dimurnikan oleh Master Gu, dan tubuhnya didominasi oleh kehendak manusia, ia akan kehilangan kemampuan untuk menyerap esensi purba di sekitarnya, dan hanya bisa menyerap esensi purba di celah Master Gu. Leluhur laut darah selalu ingin meneliti Gu yang dapat dimurnikan oleh seorang Master Gu, namun juga dapat menyerap esensi purba alami. Para Master Gu yang sales sangat takut akan hal ini, dan sangat khawatir leluhur laut darah akan berhasil. Mereka telah mengorganisir beberapa Master Gu yang saleh untuk mengepum dan membunuhnya. Leluhur laut darah pada akhirnya tidak berhasil, tetapi dia tidak gagal sepenuhnya. Dia menjelajahi resep fusion dari Bladewing Blut Bat, Blut Guilotin, dan Blut Frenzy Gu. Gu kelelawar darah Bladewing peringkat tiga adalah pencapaian pertamanya. Sangat mudah untuk membesarkannya, namun tetap membutuhkan guru Gu untuk memberikan esensi purba. Namun, kelompok kelelawar darah Bladewing ini adalah kelompok yang sangat istimewa. Master Gu hanya perlu mengendalikan kelelawar jantan untuk secara tidak langsung memerintahkan semua kelelawar betina lainnya. Blut Frenzy Gu adalah pencapaian keduanya. Gu ini tidak berbentuk dan merupakan segumpal ki darah, dan hanya bisa bertahan hidup dengan menempelkan dirinya pada benda lain. Gu ini berada di peringkat empat, dan efeknya sangat istimewa. Cacing Gu manapun yang bersentuhan dengan auranya akan mampu menyerap esensi purba alami dari waktu ke waktu. Tapi itu punya kelemahan besar. Cacing Gu yang terkena Blut Frenzy Gu perlahan-lahan akan kehilangan kendali atas Gu Master. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Blut Gu Ilotin adalah pencapaian terakhir leluhur laut darah. Gu ini berada di peringkat lima, dan tidak diragukan lagi lebih dewasa dari dua sebelumnya. Ia menggabungkan pengasuhan dan penggunaan, menggunakan pertempuran untuk memelihara pertempuran, dan melahap darah guru Gu untuk berkembang biak dan membaginya. Ia tidak lagi membutuhkan Master untuk memberikan esensi purba. Sayangnya, setelah leluhur laut darah menciptakan Blut Gu Ilotin, dia dikepung oleh para Master Gu yang saleh dalam pertempuran yang kacau itu, dan kelelahan serta dikalahkan. Dia menderita luka fatal yang tidak dapat disembuhkan, dan melarikan diri dari pengepungan berat menggunakan Blut Iscap. Para Master Gu yang saleh khawatir dia akan melakukan serangan balik di menit-menit terakhir dan membahayakan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya niat untuk mengejarnya, dan hanya menyaksikan dia melarikan diri. Sejak saat itu, setiap kali para Master Gu yang saleh ini mengingat kembali, mereka akan menyesali tindakan mereka yang membiarkan musuh pergi begitu saja. Leluhur laut darah tahu dia pasti akan mati, dan mulai menyebarkan warisannya. Dengan menggunakan waktu terbatas sebelum kematiannya, dia menggunakan kemampuan Master Gu peringkat tujuh miliknya untuk mendirikan ratusan ribu lahan warisan rahasia yang terletak di benua tengah, perbatasan selatan, dan tempat lainnya. Sebelum kematiannya, dia tertawa aneh, jalan darah tidak sepi, meninggalkan warisan berbisa untuk segala usia. Kata-katanya tidak salah sama sekali. Sejak saat itu, banyak sekali Gu Master yang mendapatkan manfaat dari hal ini, dan jalur iblis pun berkembang. Baik itu gublut bet, gublut frenzy, atau blut guilotin, semuanya sangat mudah untuk dipelihara dan direproduksi. Mungkin di lembah biasa, di desa kumu, di gurun tak berpenghuni, di samping jalur pegunungan, akan ada dua atau tiga Gu yang ditinggalkan oleh leluhur laut darah. Gu ini mudah untuk dikembangkan, dan tidak membutuhkan banyak cairan primeval, sehingga mudah digunakan oleh Master Gu dengan bakat biasa. Bertahan hidup di dunia seperti ini, di mana kehidupan seseorang berada dalam bahaya, guru gu mana yang tidak menginginkan kekuatan lebih. Cacing Gu yang ditinggalkan oleh leluhur laut darah mewakili jenis kekuatan yang benar-benar baru. Kekuatan semacam ini cepat dan nyaman, dan tidak diragukan lagi lebih populer dibandingkan cacing Gu lainnya. Kekuasaan itu sendiri tidak berdosa, ia baik bila digunakan untuk kebaikan, dan jahat bila digunakan untuk kejahatan. Namun di dunia ini, berapa banyak orang yang mempunyai hati yang teguh, untuk mampu mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Seperti halnya ketika seorang pria kaya, ia seringkali menjadi playboy. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan menyuburkan ambisi liar yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, banyak master Gu, setelah mendapatkan warisan leluhur laut darah, menjadi iblis yang membunuh ke segala arah. Bahkan ada banyak anggota jalan lurus yang berpindah pihak karena hal ini. Warisan blut Gu membawa kekacauan dan kerugian besar bagi seluruh dunia. Dalam warisan yang dibuat oleh leluhur laut darah, biasanya hanya ada dua atau tiga Gu. Namun warisan ini seperti percikan api, dan jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan menyalakan api di padang rumput. Hampir sesekali, akan ada master Gu iblis yang menguasai Gu darah, sehingga menimbulkan masalah. Beberapa dari orang-orang ini gagal, dan dibunuh di desa. Beberapa berhasil sementara, dan membentuk tren umum, menyebabkan kerugian di satu sisi. Apakah mereka berhasil untuk sementara atau gagal, mereka dengan enggan akan meninggalkan warisan darah baru pada suatu saat. Dengan demikian, malapetaka darah tidak ada habisnya, dan tidak hanya tidak menurun karena kematian leluhur laut darah dan serangan habis-habisan dari jalan lurus, namun malah menjadi lebih makmur, dengan fondasi yang dalam yang tidak dapat dibasmi, dan telah tren yang tidak pernah berakhir. Akibatnya, para anggota jalur lurus seringkali mengumpat kesakitan, para master Gu darah terkutuk ini. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah membunuh gelombang demi gelombang. Tapi kalau saya tidak hati-hati, dan mencari lagi, entah di mana, batch baru akan muncul. Saat ini, warisan laut darah telah diakui publik sebagai warisan yang paling populer dan paling banyak jumlahnya di dunia. Tidak ada yang lain. Sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga telah menerima warisan leluhur laut darah. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku baru menemukan warisan laut darah setelah 400 tahun, dan mulai mendominasinya. Jika saya bisa menaklukkan kelelawar darah ini dalam kehidupan ini, itu setara dengan memajukan upaya saya selama 400 tahun. Kelelawar darah menyerbu, tetapi Fang Yuan tidak takut menghadapi bahaya. Dia memiliki jangkrik musim-semi musim gugur, dan aura peringkat enamnya cukup untuk membuat kelelawar ini roboh tanpa perlawanan. Satu-satunya hal yang perlu diawaspadai adalah ular piton peringkat lima yang tersembunyi di danau darah. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Dulu ketika leluhur laut darah menyiapkan warisannya, biasanya hanya ada dua atau tiga gu. Mengapa ada lebih dari seratus kelelawar berdarah di sini? Mungkinkah rumor itu benar? Rumor mengatakan bahwa leluhur laut darah telah membentuk formasi yang menipu. Meskipun dia telah menyiapkan ratusan ribu warisan, hanya sedikit yang ingin dia wariskan. Dalam beberapa warisan ini, terdapat cacinggu, wawasan penelitian, atau resep fusi yang paling dibanggakan oleh leluhur laut darah. Mungkinkah ini adalah tanah warisan sebenarnya dari leluhur laut darah? Fang Yuan secara alami memikirkan hal ini, dan jantungnya berdebar kencang. Pikirannya berpacu. Meski dia memikirkan banyak hal, tidak banyak waktu berlalu di dunia luar. Kelelawar darah yang berbilah mengerumuninya. Ekspresi Henry Fang tenang. Dengan rambut panjang dan jubah hitamnya, dia memanjat tembok gunung dan hendak memanggil jangkrik musim-semi musim gugur. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Seperti yang diharapkan, ada bencana darah yang tersembunyi di sini. Suara yang dalam dan tegas yang terdengar seperti besi dan batu datang dari atas gua, dan kemudian bergema di atas laut darah. 188. Tai Sueleng, kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Fang Yuan mendengar suara ini dan terkejut. Suara keras ini bergema di udara di atas danau darah, menyebabkan gelombang darah yang bergejolak. Ini adalah, gu suara agung langit dan bumi. Henry Fang mengertakkan gigi. Suara nyaring masuk ke telinganya, membuatnya merasa seluruh kepalanya berdengung. Gu suara agung langit dan bumi adalah gu tipe suara peringkat 5. Setelah diaktifkan, itu bisa membentuk serangan gelombang suara dengan jangkauan luas. Itu adalah gu tipe AOE yang sangat kuat. Suara yang didengar Fang Yuan sekarang hanyalah ujian kecil Tai Sueleng. Dia berteriak pelan dan tidak terlalu mengaktifkannya. Gelar ini seperti Fang Yuan yang menggunakan Monlight Gu untuk menggiling batu emas ungu. Itu hanyalah kontrol halus dari Wong Gu. Tentu saja, Heaven and Earth Grand Sound Gu mempunyai kekurangan. Jika diaktifkan dalam waktu lama, pita suara dan tenggorokan Master Gu akan terbebani secara berlebihan. Ketika beban ini melampaui batas, guru Gu akan menjadi bisu dan kehilangan kemampuan berbicara. Bam! Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh bagian atas ular piton raksasa muncul dalam pandangan Fang Yuan. Piton sungai darah. Pupil mata Fang Yuan mengecil. Tubuh ular piton ini bersisik merah darah mengilap dan kepalanya sebesar gajah. Ada sepetak paku tulang emas di alisnya, memamerkan aura ganas dan kejamnya. Piton sungai darah. Saya ingat dalam sejarah klan Gu Yue, tidak lama setelah pemimpin klan pertama mendirikan desa, seekor ular piton sungai darah muncul dan menjadi ancaman besar bagi desa Gu Yue. Legenda mengatakan bahwa pemimpin klan pertama membunuhnya. Mungkinkah? Hati Fang Yuan tergerak saat dia memikirkan sesuatu. Ular piton sungai darah itu sangat besar dan kepalanya tinggi. Mata ungunya menatap Fang Yuan dengan tatapan kejam. Itu kejam dan sulit diatur, memakan darah. Bahkan menggunakan aura jangkrik musim-musim gugur untuk mengintimidasinya hanya akan membuatnya semakin ganas. Di antara cacing Gu peringkat lima, ini adalah salah satu cacing yang paling sulit dimurnikan oleh Master Gu. Namun, setelah melirik Fang Yuan di dinding gunung, blut si piton mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbalik ke atas gua. Di puncak gua, sesosok tubuh yang sama kecilnya perlahan melayang turun dari salah satu gua. Dia mengenakan topeng perunggu, tangan di belakang punggung, dan tatapannya dingin. Meski dibandingkan dengan blut river piton, ia sekecil semut, aura agung terpancar dari tubuhnya. Tekanan besar yang tak terlihat memenuhi sekeliling, seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Gu yang benar. Itu adalah gu mental dan hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang menjunjung keadilan. Bajingan dan orang yang berkemauan lemah seringkali gemetar ketakutan di bawah pengaruh Gu yang benar dan memiliki hati nurani yang bersalah. Niat bertarung mereka akan turun dengan cepat dan mereka akan merasa tidak bisa melawan Tai Su Eleng, sehingga ambruk tanpa perlawanan. Berderit-berderit-berderit. Di bawah penindasan moralitas, bladewing blut bat Gu panik dan menjerit keras. Seolah-olah ada beban berat yang ditimpakan pada tubuh mereka, kedua pasang sayap mereka mengepak berulang kali saat mereka berjuang untuk terbang di udara, terkadang ke atas dan terkadang ke bawah. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak mendekati Fang Yuan. Bahkan blut river piton yang ganas sedikit menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan tertinggi Tai Su Eleng. Gu yang benar. Fang Yuan mencibir sambil memanjat tembok gunung. Penindasan Gu yang adil ini tidak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang berkemauan lemah yang akan menjadi sangat lemah. Dia adalah penguasa jalur iblis dan memiliki hati yang sekuat baja. Bagaimana dia bisa takut dengan aura ilusi ini? Eh, sikap acu-ta-acu Fang Yuan menyebabkan Tai Su Eleng terkesiap kaget. Gu yang benar telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia sangat memahami efeknya. Efek deraites Gu bisa besar atau kecil, menyerang jantung. Kadang-kadang hal itu bisa mencapai hasil yang ajaib, tetapi di lain waktu tidak ada gunanya. Tapi hanya ada sedikit situasi di mana hal itu tidak ada gunanya. Bahkan para tokoh jalan lurus pun akan merasakan tekanan di hati mereka. Lagi pula, Faxi tidak bisa menentukan baik atau buruk, dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi Tai Su Eleng mengetahui dosa Fang Yuan. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia telah menempatkan Gu di tubuh Fang Yuan untuk melacaknya. Sejak saat itu, Tai Su Eleng samar-samar bisa merasakan perubahan di sekitar Fang Yuan. Kebanyakan orang yang melakukan dosa akan terguncang keinginannya di bawah pengaruh Gu yang benar. Namun, Tai Su Eleng telah bertemu dengan banyak Master Gu Iblis yang bertarung sengit di bawah pengaruh Gu benar dan tidak terpengaruh. Hanya ada satu tipe orang yang tidak akan terpengaruh oleh Gu benar meskipun mereka melakukan kejahatan. Ini adalah orang-orang dengan sifat Iblis sejati. Dari lubuk hati yang paling dalam, mereka paranoid dan gila, tidak menganggap dosa mereka sebagai dosa, tetapi sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Tidak kusangka sifat Iblis Fang Yuan ini begitu dalam. Huff! Ayo kita singkirkan Iblis besar ini dulu. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, kita bisa menghadapinya nanti. Tai Su Eleng membenci kejahatan dan mendengus, mengalihkan pandangannya ke arah Blood River Piton. Saat dia muncul, dia dikunci oleh Blood River Piton. Selama dia mengalihkan perhatiannya untuk membunuh Fang Yuan, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Tai Su Eleng mengalami luka yang mengerikan, dan dengan musuh kuat yang bersembunyi di balik layar, dia bisa saja memata-matainya. Saat ini, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya. Dia menatap Blood River Piton sejenak, lalu tatapannya melewatinya dan mendarat di danau darah di belakangnya. Belum lama ini, dia menerima surat misterius. Surat tersebut memiliki bukti nyata yang menunjukkan bahwa ada bencana darah yang tersembunyi di desa Guiyue. Surat ini dibawa oleh burung bango putih dan dijatuhkan dari langit, asal-usulnya juga sangat mencurigakan. Namun Tai Su Eleng lebih memilih mempercayainya daripada tidak, karena bencana darah bukanlah masalah kecil dan tidak bisa sembarangan. Jika tidak hati-hati, tiba-tiba akan meluas dan menyebar kemana-mana, membawa bencana bagi seluruh makhluk hidup. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan fakta bahwa bencana darah belum terbentuk dan memadamkan benih kekacauan ini. Secara kebetulan, dia punya permintaan lain. Jia Fulah yang membayar sejumlah besar uang untuk menyelidiki penyebab kematian Jia Jin Seng. Tai Su Eleng membawa putrinya dan bergegas ke Gunung Qing Mao terlebih dahulu. Dia memerintahkan putrinya untuk menyelidiki kasus Jia Jin Seng. Di satu sisi, itu untuk mengasuh dan melatih Tai Ruonan. Di sisi lain, itu untuk menipu orang lain dan mengulur waktu sementara dia menyelidiki detail di balik layar. Pertama kali dia bertemu Fang Yuan, dia menggunakan sensasi menyentuh Gu pada Fang Yuan. Meski dilakukan dengan santai, hal itu berasal dari pengalaman dan intuisi yang ia kumpulkan dalam kurun waktu yang lama. Sensasi menyentuh Gu tidak berbentuk dan tidak berwarna, seperti jejak. Dia telah menyiapkan lusinannya. Yang benar-benar efektif adalah yang pertama dia buat dengan santai. Generasi pertama Gu Yue, aku tahu kamu belum mati. Anda telah bersembunyi selama hampir seribu tahun dan memasang jebakan ini. Sayangnya, semua usaha Anda akan sia-sia. Tai Sueleng membuka mulutnya dan seluruh ruangan berdengung. Tapi tidak ada perubahan pada danau darah. Sebaliknya, Blue River Piton membuka mulutnya dan meraung. Ia memiliki sifat yang kejam dan tidak dapat mentolerir tekanan apapun. Moralitas Gu telah mi sifat ganasnya. Bang! Tiba-tiba ia meregangkan tubuhnya dan tubuh ularnya yang besar menciptakan gelombang darah yang membubung ke langit. Dengan niat membunuh yang bisa menembus Cakrawala, ia menerkam Tai Sueleng yang berada di udara. Tai Sueleng sudah waspada terhadap Blue River Piton. Tubuhnya bergerak cepat dan menghindari gigitan Blue River Piton. Tubuh Blue River Piton terlalu panjang dan momentumnya terlalu kuat, menyebabkannya menabrak langit-langit gua. Dengan suara keras, sebagian besar langit-langit gua runtuh. Uing-uing dalam jumlah besar berjatuhan dan segera menimbulkan gelombang besar di danau darah. Huff, generasi pertama Gu Yue, menurutmu apakah kamu tidak perlu khawatir hanya dengan meninggalkan Blue River Piton untuk melindungimu? Sebaiknya kau tunjukkan dirimu. Tai Sueleng mencibir dan bergerak di udara. Serangan kekerasan Blue River Piton seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis di depannya. Blue River Piton meraung dengan ganas dan menjadi lebih mudah tersinggung. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan menggunakannya secara sembarangan untuk menyebabkan kehancuran besar. Seluruh ruang menjadi semakin bergejolak. Seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Danau darah juga memiliki ombak yang sangat besar. Berengsek, Fang Yuan terjebak dalam baku tembak. Tanah merahnya lunak dan pijakan aslinya sudah hancur. Dia hanya bisa menggunakan Chen So Golden Centipede dan Thunder Wings Gu untuk bergerak di sepanjang dinding gunung. Runtuhannya berjatuhan sepotong demi sepotong, seperti hujan lebat. Seperti yang dia duga, kondisi Thunder Wings Gu tidak baik. Gu Thunder Wings di punggung Fang Yuan sangat lemah dan putus asa, tidak mampu memberikan kekuatan kenaikan yang kuat. Namun anehnya, Gu Thunder Wings menyerap lebih sedikit cairan primeval dari Fang Yuan. Saat Fang Yuan bergerak, Thunder Wings Gu sebenarnya mulai menyerap esensi purba di udara dari waktu ke waktu. Pada awalnya fenomena ini hanya terjadi dalam jangka waktu singkat dan sangat sedikit. Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk menghindar dan tidak menyadarinya. Namun lambat laun, jumlahnya bertambah dan durasi setiap kejadiannya juga menjadi semakin lama. Pada saat yang sama, Gu Thunder Wings menjadi semakin lemah. Aku mengerti, itu adalah Blut Frenzy Gu. Kilatan inspirasi muncul di benak Fang Yuan. Hanya ketika seseorang terkontaminasi oleh Blut Frenzy Gu barulah fenomena seperti itu terjadi. Celepuk. Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya tetapi masih jatuh ke dalam danau darah. Blut River Piton sedang berlari, menggunakan ekornya yang tebal untuk mencambuknya. Kerikil berjatuhan seperti hujan, tak henti-hentinya jatuh. Fang Yuan mengaktifkan Sky Cano Pigu dan tubuhnya ditutupi lapisan baju besi putih. Kemampuan berenangnya lumayan, dan di kehidupan sebelumnya, dia sudah lama tinggal di Laut Timur dan mendapat pelatihan yang cukup. Dia berusaha sekuat tenaga menghindari batu-batu besar yang sebesar rumah. Terkadang dia berenang, terkadang dia tenggelam ke dalam danau darah, menggunakan air darah untuk meredam dampaknya. Namun batu-batu kecil itu berkisar dari seukuran kepalan tangan hingga seukuran gilingan batu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Armor putih itu sekuat batu, tapi tidak bisa memperlambat dampaknya. Saat benda itu menghantam tubuhnya, dia merasakan gelombang rasa sakit. Pada saat yang sama, cairan primeval di celahnya perlahan berkurang karena dampaknya. Untungnya, kekuatan moralitas Gu menyelimuti seluruh area, menyebabkan kelompok kelelawar darah Gu masih terbang dan tidak menemukan masalah dengan Fang Yuan. Tapi ekspresi Henry Fang sangat serius. Thunder Wings Gu sudah setengah lumpuh. Setelah terkontaminasi oleh Blut Frenzy Gu, tanpa Gu khusus yang membersihkannya, ia akan berubah menjadi genangan darah dan menjadi sumber kontaminasi baru. Bagaimana bisa terkontaminasi oleh Blut Frenzy Gu? Fang Yuan memikirkannya dan hanya punya satu penjelasan. Artinya, air darah ini memiliki Blut Frenzy Gu yang melekat padanya. Thunder Wings Gu semakin melemah, menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Untungnya dia mengaktifkan armor putih tepat pada waktunya, atau Blut Frenzy Gu akan mencemari tubuhnya dan auranya akan meresap ke dalam celahnya. Sebagian besar cacing Gu miliknya telah terkontaminasi. Tetapi jika esensi purbanya habis, atau armornya rusak, maka konsekuensinya akan sangat parah. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Fang Yuan mengertakkan gigi dan melayang di gelombang darah, mencari jalan keluar. Sejumlah besar tanah merah jatuh dari tembok gunung. Bagian atas gua juga tidak dapat dikenali lagi. Tai Sueleng melayang di udara, bertarung dengan Blut River Piton. Pertarungan antara Master Gu peringkat lima bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh Fang Yuan. Semakin tinggi peringkat Master Gu, semakin jelas perbedaan kekuatan tempur di antara berbagai tingkat kultivasi. Mungkin ayunan ekor piton sungai darah dapat menghancurkan armornya, Gukanopi Langit akan terluka parah akibat serangan balasannya, dan Fang Yuan akan mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya. Mungkin serangan biasa dari Tai Sueleng bisa membuat Fang Yuan berada dalam situasi putus asa. Situasi saat ini seperti pertarungan antara dua gajah raksasa, dan Fang Yuan adalah seekor kucing-kucing di dekatnya. Meskipun dia memiliki cakar kecil, sulit baginya untuk bertarung. 189. Pintu masuk gua ini tidak besar dan seharusnya terkubur oleh tanah merah. Tapi kali ini, danau darah tak henti-hentinya melonjak dengan gelombang darah yang mengerikan, menyebabkan tanah merah di sekitarnya tersapu dan runtuh, tenggelam ke dalam danau. Dengan demikian, pintu masuk gua terungkap. Bagaimanapun juga, pintu masuk gua ini sepertinya menjadi sumber harapan. Fang Yuan segera mengubah arahnya dan berenang menuju pintu masuk gua. Ledakan. Di udara, terjadi ledakan hebat lainnya. Aliran udara yang besar mengalir ke sekeliling, mendorong Fang Yuan ke depan dengan ganas. Berengsek. Dia mengutuk. Tanah merah dalam jumlah besar runtuh dan mengubur kembali pintu masuk gua. Gu Grappling Tangan Besi Di udara, Tai Sueleng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Di depannya, riak muncul di udara dan tangan besi hitam besar muncul, menekan ekor Blood River Piton. Blood River Piton berjuang sekuat tenaga, tetapi sisiknya basah dan licin. Tangan besi itu tidak dapat bertahan dan meluncur melalui sisik ular, menyebabkan percikan api berwarna merah kemasan meledak saat ia melarikan diri. Tapi Tai Sueleng memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan tidak berkecil hati. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menggembungkan pipinya, meniup Blood River Piton. Suara mendesing. Semburan minyak hitam mengalir turun seperti air terjun. Di udara, ia berubah menjadi seekor naga, memperlihatkan taring dan cakarnya saat ia melingkari Blood River Piton. Naga Minyak Ayo Blood River Piton sangat marah, mengaum dan menggigit. Ukuran naga minyak hitam tidak kalah dengan Blood River Piton, tapi ia hanya peringkat empat dan tidak memiliki tubuh fisik. Dalam waktu singkat, ia terkoyak oleh Blood River Piton. Tai Sueleng malah tertawa. Binatang adalah binatang. Jika seorang Master Gu yang mengendalikannya, mereka akan bisa memahami taktik pertarungan klasik dan biasa ini. Tapi Blood River Piton hanya dimurnikan. Meskipun ia memiliki kemauan seorang guru Gu, ia tidak memiliki kecerdasan seperti orang normal. Naga Minyak dihancurkan dan naga Minyak Gu dicelahnya juga mengalami serangan balik. Tai Sueleng tidak peduli dan berhenti mengaktifkan Oil Dragon Gu, mulai mengaktifkan Fire Dragon Gu. Dia berteriak dan tubuhnya bergetar. Gu yang seperti api keluar dari celahnya dan dengan cepat berubah menjadi ular api, melingkari tubuhnya. Ular api itu terbang dan menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, ia tumbuh bersisik dan menjulurkan cakar elang, tanduk, wajah kuda, dan gigi tajam. Itu berubah menjadi naga api raksasa. Naga api Gu ini hanya berada di peringkat empat, namun saat bertarung dengan Blood River Piton, hal itu membuat Blood River Piton mengaum kesakitan. Karena naga minyak telah dihancurkan, sejumlah besar minyak hitam telah menodai tubuh Blood River Piton. Sekarang setelah minyak itu terjerat dengan naga api, tubuh ular piton itu tiba-tiba terbakar, memanggang Blood River Piton. Selain tubuh ular, minyak hitam juga mengapung di permukaan danau. Pada saat ini, apinya menyala. Danau darah merah menyala menjadi lautan api yang membubung ke langit. Suhu udara meningkat dengan cepat. Naga api bukanlah tandingan Blood River Piton. Ia menderita luka berat dan tubuhnya menjadi semakin kecil. Namun setiap kali hal ini terjadi, ia akan menyelam ke dalam lautan api dan berguling-guling, dan tubuhnya akan mendapatkan kembali keagungannya. Di lautan api ini, Kuolong memiliki keunggulan geografis. Blood River Piton dan Fire Dragon bertarung beberapa saat. Tubuh ular itu terus-menerus dibakar, dan bau daging hangus tercium di udara. Blood River Piton pada dasarnya kejam. Setelah ditindas, ia akan melancarkan serangan balik yang kuat. Namun saat ini, ia tidak punya pilihan selain mundur. Dia meninggalkan naga api dan terjun ke kedalaman laut darah. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, yang memiliki kebijaksanaan untuk berinovasi. Di bawah taktik Tai Sueleng, dua Gu peringkat empat mampu memaksa piton sungai darah peringkat lima mundur. Namun Gu adalah intisari langit dan bumi, berisi kode langit dan bumi serta salah satu sudut hukum. Kemampuan Blood River Piton adalah kemampuan pemulihan dirinya yang super kuat. Ia tenggelam ke dasar danau, dan air darah memberinya nutrisi, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Naga api Gu memiliki keunggulan geografis, namun juga memiliki keunggulan geografis. Selama danau darah ini ada, itu akan menjadi kecoa yang tidak bisa dibunuh. Situasi Fang Yuan bahkan lebih berbahaya. Api di permukaan danau darah terus menyebar, membakar dengan ganas. Lidah api mengjilat dan membakar tubuhnya. Tekanan dari Sky Canopi Gu bahkan lebih besar lagi. Yang paling penting bukanlah ini, tapi pernapasan Fang Yuan menjadi semakin sulit. Nyala api membakar dan menghabiskan banyak udara. Ruang bawah tanah ini awalnya merupakan ruang setengah tertutup, dan sulit untuk mengisi kembali udaranya. Fang Yuan perlahan-lahan merasa tercekik. Meskipun Gu naga minyak dan Gu naga api bisa memaksa piton sungai darah mundur jika mereka bekerja sama, itu hanya sementara. Selama ada banyak air darah, kemampuan pemulihan Blood River piton sangat menakutkan. Saat ia kembali bangkit dan pulih ke kondisi puncaknya, naga api Gu mungkin bukan tandingannya. Tidak? Ini terlalu jelas, Tai Sueleng pasti tahu. Kemudian dia, Fang Yuan melayang di danau yang terbakar, pikirannya bergerak secepat kilat. Memikirkan hal ini, hatinya menegang. Jika dia tidak salah, Tai Sueleng telah mencapai tujuan taktisnya dengan memaksa Blood River piton mundur. Tai Sueleng ingin mendapatkan waktu yang cukup, dan ada situasi di mana dia perlu melakukannya. Itu untuk mempersiapkan jurus mematikannya. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya. Tai Sueleng melayang di udara dan tiba-tiba merentangkan tangannya, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Aura lurus yang menekan segala arah ditarik kembali olehnya, dan dia menuangkan esensi purba peringkat lima ke dalam topeng perunggu dengan konsentrasi penuh. Topeng perunggu itu perlahan menyala. Awalnya hanya cahaya redup, namun dalam beberapa saat, ia memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, seperti pecahan matahari. Lampu hijau bersinar ke segala arah, seperti seorang raja yang turun ke langit dan bumi. Untuk sesaat, tanah merah, janggut darah, dan lautan api semuanya diwarnai dengan lapisan hijau kuno. Di dalam lampu hijau, ada kekuatan mistis. Di bawah bimbingan kekuatan ini, bebatuan gunung mulai berguncang dan runtuh. Di atas gua, batu-batu besar berjatuhan dan terbang menuju topeng perunggu. Tebing merah di sekitarnya juga memiliki sejumlah besar tanah dan bebatuan yang perlahan berterbangan dari bawah. Ekspresi Tai Sueleng sudah diselimuti oleh cahaya topeng perunggu. Batuan gunung dalam jumlah besar berkumpul di sekitar topeng perunggu, mengembun menjadi satu dan membentuk sosok manusia. Tanah dan bebatuan terus berkumpul, dan manusia batu itu menjadi semakin besar. Dari awal satu meter, dengan cepat berkembang menjadi tiga meter. Lima meter, delapan meter, akhirnya mencapai delapan belas meter. Boneka Bukit Raksasa Gu. Raksasa yang bisa menopang langit dan bumi turun ke medan perang danau darah. Kedua kakinya berdiri di kedalaman danau darah, air danau hanya mencapai pinggangnya. Tubuhnya sangat megah, lengannya dapat menggerakkan kereta, dan tinjunya dapat berdiri di atas seekor gajah. Wajahnya sederhana dan tanpa hiasan, versi topeng perunggu yang diperbesar. Naga api, ayo, ia membuka mulutnya, suaranya mengguncang langit dan bumi. Naga api yang berjatuhan di lautan api terbang dan melingkari lengan kanan boneka raksasa itu seperti ular, kepalanya bersandar di bahu kanan boneka raksasa itu. Kemudian, naga minyak Gu terbang keluar dan berubah menjadi naga minyak hitam pekat, melingkari lengan kiri boneka raksasa itu dan menyandarkan kepalanya di bahu kirinya. Dua naga di kiri dan kanan, boneka Bukit Raksasa, turun seperti dewa yang perkasa. Fang Yuan berenang menuju pintu masuk gua dengan sekuat tenaga. Tadi, tanah dan bebatuan telah berkumpul membentuk boneka raksasa, menyebabkan tanah merah yang menutupi pintu masuk gua menghilang, menampakkan pintu masuk gua kembali. Medan perang ini semakin berbahaya, pintu masuk gua bisa terkubur lagi kapan saja, sehingga Fang Yuan tidak berani tinggal lama. Lautan api berangsur-angsur padam, dan danau darah tiba-tiba melonjak dengan gelombang merah yang mengjulang tinggi. Blue Triver Python menyerang dari danau, melingkari boneka raksasa itu dan merayap ke atas. Kepala ular raksasa itu seperti pendobrak, mengarah ke wajah boneka raksasa itu. Serangan ini sangat kuat, dan jika mengenai secara langsung, setengah dari kepala boneka raksasa itu akan hancur berkeping-keping. Tangan besi bergulat, boneka raksasa itu berteriak, dan udara terbelah saat sebuah tangan besi terbang keluar, meraih kepala ular itu. Dengan ledakan keras, tangan besi itu hancur, dan serangan Blue Triver Python juga terhenti. Tai Sueleng menghela nafas, dan boneka raksasa itu meraih tubuh Blue Triver Python dengan kedua tangannya. Naga minyak dan naga api menunggu kesempatan, naik ke Blue Triver Python. Kedua naga itu bergabung menjadi satu, membentuk nyala api yang membakar Blue Triver Python. Blue Triver Python meraung kesakitan, berjuang sekuat tenaga. Tapi kali ini, bagaimana Tai Sueleng bisa membiarkannya lolos begitu saja? Tangan boneka raksasa itu seperti penjepit besi, menahan erat Blue Triver Python. Blue Triver Python tidak dapat melarikan diri, dan tubuhnya terpanggang hitam, mengeluarkan bau daging terbakar. Sifat ganasnya terstimulasi, dan ia tidak mencoba melarikan diri lagi. Tubuhnya yang ramping melingkari tubuh boneka raksasa itu lagi, dan ia mulai berkontraksi dengan kuat, melancarkan serangan yang mencekik. Meski boneka raksasa itu terbuat dari bebatuan gunung, tanah merahnya lembut, dan setelah dipelintir oleh Blue Triver Python, pinggangnya dengan cepat menyusut. Suara retakan terdengar, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Di bawah rangsangan kematian, Blue Triver Python meledak dengan kekuatan besar. Fang Yuan akhirnya mencapai tepi pintu masuk gua dengan satu tangan, dan boneka raksasa itu tiba-tiba terbatuk beberapa kali. Penyakit lama Tai Sueleng telah kambuh. Tangan boneka raksasa itu mengendur, dan Blue Triver Python mendesis, tubuhnya bergerak maju dengan selisih yang besar. Boneka raksasa itu mengencangkan cengkeramannya, dan Blue Triver Python membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam. Kepala ular itu bergerak maju dengan gila-gilaan, tapi jaraknya cukup dekat. Serangan balik Blue Triver Python gagal, dan secara bertahap kehilangan kekuatannya, hampir mati terbakar. Tetapi pada saat ini, kabut darah tebal tiba-tiba muncul dari tengah danau darah. Gugila darah, jejak ketakutan melintas di mata Fang Yuan, dan dia dengan cepat memanjat pintu masuk gua, bergerak lebih dalam kekedalaman. Kabut darah dengan cepat menyebar, dan api di permukaan danau darah padam sepenuhnya. Pusaran air muncul di tengah danau darah. Pusaran air menjadi semakin besar, awalnya hanya di tengah, namun dengan cepat menyebar, dan tepi pusaran air menyentuh dinding sekitarnya. Huff, Bu Yue generasi pertama, kamu akhirnya tidak tahan lagi, boneka raksasa itu mendengus dingin. Di tengah pusaran air, gelombang besar tiba-tiba melonjak 10 meter di atas permukaan danau. Dalam gelombang darah, peti mati merah vertikal perlahan naik, menampakkan dirinya. Hehehehe, suara kering dan aneh datang dari peti mati, membuat orang merasa merinding. Junior, kamu berani merusak rencanaku, kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Sebelum suara itu selesai, tutup peti mati dikeluarkan, dan sesosok mayat yang layu muncul. Wajahnya merah padam dan taringnya tajam, rambutnya merah seperti darah, dan dirongga matanya yang dalam, matanya seperti arang terbakar yang akan segera padam. Dia tidak memiliki kulit, dan garis-garis merah dari otot-otot layu menempel pada tulang putihnya. Dia tampak kurus dan cakap. Junior, kamu terluka, namun kamu masih berani memprovokasi saya. Kamu akan mati hari ini. Mayat itu berbicara, tapi tidak ada gerakan dari mulutnya, itu perutnya. Dia terus mengatakan, aku, kamu, ini adalah kebiasaan orang-orang zaman dahulu sejak seribu tahun yang lalu. Peringkat 5 Peringkat Darah Gu Apakah dia benar-benar generasi pertama? Fang Yuan tercengang, tapi tidak kaget. Di dunia mistis ini, ada banyak master Gu yang telah hidup ratusan tahun. Selain menggunakan Gu umur yang paling ortodoks untuk meningkatkan umur seseorang, beberapa metode yang tidak lazim juga bisa membuat orang hidup selamanya. Misalnya saja, Gu Zomiro Aming Peringkat 2. Jika Gu ini digunakan dalam waktu lama, master Gu akan berubah menjadi zombie sepenuhnya, dan selama mereka meminum darah secara teratur, mereka akan dapat bergerak bebas dan hidup selamanya. Generasi pertama Gu Yue di depannya menggunakan metode ini. Blood White Gu adalah cabang penting dari Gu Zomiro Aming Peringkat 5. Bersama dengan zombie Asura, zombie Iblis Surgawi, zombie Mimpi Buruk, dan zombie Wabah, mereka dikenal sebagai 5 zombie terbang yang hebat. 190. Di Danau Darah, dua lawan kuat saling berhadapan. Bahkan jika itu adalah mayat berkekuatan darah peringkat 5, itu tetaplah zombie. Gu Yue generasi pertama, kamu bukan lagi manusia hidup, tubuhmu dipenuhi energi kematian. Bukaan Anda juga mati. Walaupun dapat menyimpan cairan primeval, jumlahnya akan berkurang setiap kali digunakan. Ia tidak lagi dapat memulihkan dirinya sendiri. Kata Kelabang Raksasa dengan dingin. Hehehe, walaupun Saripati Purba tidak bisa pulih sendiri, lalu kenapa? Saya masih bisa menyerap esensi Purba melalui batu Yuan. Kamu terluka dan masih berani mengganggu ku. Mati, teriak Gu Yue generasi pertama. Dalam sekejap, kabut darah melonjak dan gelombang darah membubung ke langit. Dari Danau Darah, sekelompok besar serangga terbang keluar. Itu adalah Guilotin Darah Peringkat 5. Pada saat yang sama, sekelompok kelelawar darah terbang keluar dari gua di dinding gunung, keluar dari kedalaman Danau Darah. Mereka berkumpul dan menyerang ke Labang Raksasa. Kelompok kelelawar besar berjumlah lebih dari seribu, membentuk pasukan dalam sekejap. Meskipun mereka hanya peringkat tiga dan termasuk dalam tipe pertarungan jarak dekat Gu, jumlah mereka sesuai dengan kualitas mereka. Bahkan Master Gu Peringkat 5 Tai Sueleng akan pusing menghadapinya. Namun ini masih jauh dari akhir. Kesadaran Bu Yue generasi pertama telah sepenuhnya terbangun. Di bawah panggilannya, kelompok kelelawar darah baru muncul satu demi satu dan berkumpul di sini. Dia telah beroperasi di sini selama hampir seribu tahun dan punya rencana tersembunyi. Dia telah mengubah tempat ini menjadi sarangnya dan memiliki keunggulan geografis yang kuat. Kelompok kelelawar darah diorganisir dalam formasi yang ketat, terus berputar di udara seperti pasukan elit, mengelilingi ke Labang Raksasa. Ular Piton Sungai Darah tidak lagi meronta dan malah berusaha mengecilkan tubuhnya. Hal ini membuat Tai Sueleng merasa takut dan menaruh perhatian penuh padanya. Meskipun Gu Master kuat, kecerdasan mereka rendah. Dengan adanya seorang Master Gu yang mengendalikan pasukan kelelawar darah, efeknya bagaikan langit dan bumi. Gu Yue generasi pertama baru saja muncul tetapi dia telah membalikkan keadaan dan menunjukkan tanda-tanda akan menekan Tai Sueleng. Dia memiliki keunggulan geografis yang sangat besar dan sedang menunggu musuh untuk menguras tenaganya. Tai Sueleng juga terluka, situasinya tidak bagus. Fang Yuan telah menyusut ke dalam gua di dinding gunung dan diam-diam mengamati pertempuran menggunakan bayangan. Tetapi Tai Sueleng telah menjelajahi perbatasan selatan selama bertahun-tahun dan masih berani memasuki gua iblis ini meskipun terluka. Tidak peduli apa, akan ada pertempuran sengit segera. Jika terjadi kesalahan, area ini mungkin akan runtuh. Haruskah saya tinggal di sini dan menonton pertempuran? Sangat berbahaya untuk tetap tinggal. Ini jauh di bawah tanah, dan mereka mungkin terkubur hidup-hidup. Jika kita diam di sini dan menyaksikan harimau berkelahi, seberapa besar peluang kita memperoleh manfaatnya? Otak Fang Yuan berputar cepat saat dia mempertimbangkan pro dan kontra. Tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat tiga tahap awal, sangat berisiko baginya untuk menonton pertempuran, kemungkinan besar dia akan terluka para akibat gelombang kejut dari satu bentrokan. Namun, jika Fang Yuan dapat memperoleh manfaat dan tertawa terakhir, maka manfaatnya akan sangat besar. Bagaimanapun, dia adalah master gu peringkat lima. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu, dia bisa menghemat kerja kerasnya selama seratus tahun. Risiko tinggi? Untung tinggi, Fang Yuan menghela nafas panjang dan mundur. Situasi sudah di luar kendalinya. Risiko untuk tetap tinggal terlalu besar. Burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Dia pada dasarnya berhati-hati. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Terlebih lagi, dia mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Masih banyak lokasi warisan yang belum terekspos, dan semuanya untung besar. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya di sini? Saat Fang Yuan hendak pergi, sekelompok kelelawar darah terpisah dari pasukan dan terbang ke arahnya. Ada hampir 100 kelelawar darah dalam kelompok ini, dan Fang Yuan dengan cepat berbalik dan mundur. Junior klanku, jangan khawatir. Ada jebakan yang dipasang di gua itu, dan ada binatang buas yang bersembunyi di bawah tanah. Kelelawar darah ini dapat menjamin keselamatan Anda. Suara Jenderal Gu Yue datang dari jauh. Fang Yuan mendengar ini dan berlari lebih cepat. Jenderal Gu Yue tersentak kaget. Dia tidak menyangka Fang Yuan begitu licin di usia semuda itu, mengetahui niat jahatnya. Segera, dia menghendaki dan sekelompok kelelawar darah lainnya mengejar Henry Fang. Gangguannya membuat Tai Sueleng melihat cacat kecil yang tidak bisa dianggap sebagai cacat. Gu suara agung langit dan bumi. Melolong. Kelabang raksasa membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Dalam sekejap, itu membentuk gelombang suara yang besar dan kuat yang menyapu sekeliling seperti gemuruh guntur. Kelelawar darah Gu yang berada di dekatnya langsung terbunuh oleh gelombang suara yang agung ini, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Kelompok kelelawar darah yang berada jauh juga terguncang oleh gelombang suara, terbang naik turun di udara. Pasukan kelelawar darah yang awalnya padat runtuh dalam sekejap, tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Gu suara besar surga dan bumi adalah gu peringkat lima, dan merupakan senjata serangan kelompok, paling cocok untuk menghadapi serangan seperti kelompok kelelawar darah. Ketika Tai Sueleng menggunakannya sebelumnya, kekuatannya tidak terlihat, karena dia sengaja menahannya. Kini, dengan bantuan tubuh ke labang raksasa, kekuatan sebenarnya dari suara agung langit dan bumi Gu bisa dilepaskan. Bahkan Gu ilotin terbang yang memenuhi langit pun hancur berkeping-keping. Kabut darah menghilang, dan semuanya menjadi jelas kembali. Gelombang suara menghantam dinding gunung di sekitarnya, menyebabkan seluruh ruang dan seluruh gunung berguncang hebat. Dengan kelabang raksasa sebagai pusatnya, permukaan air dan audara terkompresi ke bawah, membentuk-bentuk mangkuk. Air darah mengalir ke dalam gua, mengalir ke dalamnya. Namun sebelum ini, gelombang suara sudah menyebar. Fang Yuan juga menderita karena ini, baju besi putihnya berkedip-kedip dan hampir roboh. Untuk menahan gelombang suara ini, cairan primeval dicelahnya berkurang lebih dari 10%. Gelombang suara bergema di gua sempit itu, menyebabkan telinga Fang Yuan berdengung. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Tapi gelombang suara ini membantunya. Dari dua gelombang kelelawar darah yang mengejarnya, gelombang kedua telah dimusnahkan, sedangkan gelombang pertama terguncang oleh gelombang suara dan terbang mengelilingi gua, tidak mampu mengejar Fang Yuan. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi Fang Yuan mengambil kesempatan itu untuk berlari, menjauhkan jarak antara dia dan kelompok kelelawar darah. Gelombang kelelawar darah ini berada paling jauh dari sumber gelombang suara, dan dengan cepat pulih, mengepakkan sayapnya dan melanjutkan pengejaran. Ada hampir seratus kelelawar darah, semuanya peringkat tiga. Fang Yuan tidak bisa melawan mereka, dan hanya bisa melarikan diri. Sebelumnya, dia merasa gua itu gelap, dan dia tidak tahu kemana tujuannya. Namun saat matanya berangsur-angsur beradaptasi, dia bisa melihat situasi di dalam gua dengan jelas. Dan itu semua berkat cahaya redup yang dipancarkan tanah merah. Meskipun Gu Tunderwings tidak lagi dapat diandalkan, ia masih bisa memberikan bantuan, dan Fang Yuan menggunakannya dengan sekuat tenaga. Namun meski begitu, perbedaan kecepatan di antara mereka sangat besar, dan jarak di antara mereka dengan cepat tertutup. Jaraknya hampir tepat, saatnya menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur. Fang Yuan mengertakan gigi, melihat kelompok kelelawar darah semakin dekat, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Gu Blut Batwing Bat hanya berada di peringkat tiga, dan Aura Gu Peringkat Enam mampu menekan mereka sepenuhnya. Namun generasi Tai Sueleng dan Gu Yue tidak jauh dari situ. Begitu jangkrik musim semi-musim gugur muncul, pasti akan menimbulkan fenomena, dan keributannya akan terlalu besar, cukup untuk menarik perhatian mereka. Tapi Fang Yuan juga tidak berdaya. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa berharap mereka berada di jalan buntu, dan tidak bisa diganggu. Mencicit-mencicit. Kelompok kelelawar darah mendekat, dan jaraknya sudah kurang dari seratus langkah. Fang Yuan menghirup udara keruh, dan berkata dalam hatinya, jangkrik musim semi-musim gugur, keluar. Satu detik, dua detik, tiga detik. Fang Yuan linglung, berdiri di tempat. Jangkrik musim semi-musim gugur berada di tengah celahnya, tidak bergerak sama sekali, memancarkan cahaya kuning dan hijau yang menyelaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Henry Fang terkejut. Langit di kejauhan tampak remang-remang. Fajar telah tiba. Di lereng bukit, Gu Yuebo dan tiga pemimpin klan Bai dan Siong berdiri berdampingan. Meskipun persaingan sebenarnya antara ketiga klan masih terjadi besok. Namun kualifikasi masih tidak bisa dihindari. Kalian berdua, waktunya sudah tepat, bisakah kita mulai? Pemimpin klan Siong tersenyum. Pemimpin klan Bai mendengus, mengabaikannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Gu Yuebo menjawab dengan linglung. Dia mengalihkan pandangannya, melihat para master Gu yang berkumpul di lereng bukit. Dia mencari dengan hati-hati, namun tetap tidak dapat menemukan sosok Fang Yuan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di hatinya semakin dalam. Para master Gu ini semuanya berusia di bawah 30 tahun, dan mereka berdiri bersama, membentuk tiga kelompok berbeda. Melihat mereka, kekuatan ketiga klan bisa terlihat dengan jelas. Klan Siong memiliki Gu Master terbanyak, dan mereka mengambil inisiatif untuk mundur, mempertahankan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Klan Gu Yue dan klan Bai memiliki lebih sedikit orang, tetapi klan Bai memiliki Bai Ningbing. Hanya dia saja sudah cukup untuk menarik keseluruhan kekuatan klan Bai ke puncak tiga klan. Pemimpin klan Siong berteriak, kompetisi ini memiliki keliling seratus li, dan akan berlangsung hingga malam hari, berakhir saat matahari terbenam. Tidak ada hidup dan mati yang terlibat, tapi saya harap Anda bisa menahan diri. Masing-masing dari Anda akan diberikan papan nama, dan mereka yang mengumpulkan 30 papan nama akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti kompetisi tiga klan berikut. Mari kita mulai. Pertarungan hidup dan mati, selama kriterianya terpenuhi, tidak ada batasan jumlah orang, dan keliling seratus li adalah arena kompetisi. Bahkan berpartisipasi di tengah kompetisi pun diperbolehkan. Ini bukanlah kompetisi yang adil. Namun ketiga pemimpin klan tidak keberatan atau mengeluh. Di dunia ini, kelangsungan hidup bergantung pada tinju dan kekuatan seseorang. Yang lebih kuat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Yang lebih lemah hanya bisa menyalahkan kesialan mereka dan tidak menonjolkan diri, mengumpulkan kekuatan secara rahasia dan menjadi ahli yang kuat. Hanya dalam beberapa saat, Fang Yuan terasa seperti dua hingga tiga tahun. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dia tidak bisa mengaktifkan spring autumn cicada. Apa yang terjadi? Jangkrik musim-semi musim gugur adalah gu vitalnya, itu sangat penting, ia berada di peringkat enam dan kartu truf terakhirnya, tetapi ia tidak dapat mengendalikannya. Situasi ini terlalu serius, Fang Yuan harus memperhatikannya dengan cermat. Di dalam gua yang gelap, dia menyipitkan matanya. Kepanikan di hatinya hanya berlangsung kurang dari setengah detik sebelum dia memaksa dirinya untuk tenang. Pikiran melintas di benaknya seperti kilat, pikirannya memasuki celahnya. Jangkrik musim-semi musim gugur tidak menunjukkan perubahan apapun, ia masih pulih dengan cepat. Tapi tidak peduli bagaimana Fang Yuan menggerakkannya, ia tetap berada di tengah, tubuhnya tidak bergetar sama sekali. Saya mengerti sekarang. Fang Yuan menyadari, setelah jangkrik musim-semi musim gugur ini menjadi gu vital ku, ia akan tetap berada di celah ku dan tidak bisa bergerak lagi. Gu adalah esensi dari semua makhluk hidup, ia memiliki kedalaman yang tak ada habisnya, bisa dikatakan bermacam-macam jenisnya. Meningkatkan, menggunakan, dan menyempurnakan gu, ketiga aspek ini luas dan mendalam, seringkali terdapat standar khusus dalam aspek ini. Dalam hal peternakan, gu hanya mengonsumsi makanan tertentu. Dalam hal penyempurnaan, ada berbagai macam persyaratan. Dalam hal penggunaan, bambu genleman hanya bisa digunakan oleh Master Gu yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Dan untuk menggunakan gu moralitas, Master Gu haruslah orang yang saleh. Contoh lainnya adalah foto audio gu, yang akan mati setelah digunakan, gambarnya akan tetap menempel di dinding untuk jangka waktu tertentu.